Payung Sengkala Jilid 10 Bukit Lok Hun Peo O yang ada di atas Gunung Hut Gaung San merupakan sebuah bukit yang aneh dan bahaya letaknya, dataran di atas bukit karang lebih ada puluhan tombak luasnya, sekeliling dataran dikelilingi tebing yang curam dan tinggi menjulang ke angkasa. Berhubung pertemuan puncak para jago diselenggarakan di tempat yang terpencil di atas bukit lagi pula sekeliling tempat itu dikelilingi tebing yang curam serta jurang yang dalam, maka bagi jago yang memiliki ilmu meringankan tubuh cepek sulit untuk mencapai bukit Lok Hun Peo O tersebut. Waktu itu musim gugur telah tiba, Seng Surya jauh berada di awang-awang, suasana indah menyelimuti siang hari bulan 9 hari Tiong yang itu. Di atas bukit Lok Hun Peo O terbentang enam buah batu alam yang besar dan berbentuk sekuntum bunga boye, lima buah batu cadas besar mengelilingi sebuah batuan persegi yang luasnya ada empat lima tombak, keadaan batu-batu bagaikan bintang yang bertaburan di sekelilingan bulan. Ketika itu di atas kelima buah batu cadas itu terukir tulisan yang dibuat dengan guratan ilmu jari kiem kengci. Pada batu pertama tertuliskan kata-kata, pemimpin delapan manusia aneh, lemkongpak batu kedua bertuliskan, liok maopangcu batu ketiga tertulis nama, tai peilyongin atau sinaga pengasingan ku hang hang, batu keempat, pemilik pegadaian bulim san hons yang sedang pada batu kelima terukir kata-kata, tanpa nama. Pada waktu itu hanya pada batu pertama, kedua, ketiga serta keempat saja yang terisi seseorang, pada batuan kelima yang terukir kata-kata tanpa nama masih berada dalam keadaan kosong. Empat penjuru sekeliling batu besar tadi tak ada tempat duduk, para jagoan baik dari golongan pek cu maupun dari golongan hek cu sama-sama menonton di sekeliling tempat itu. Ketika dalam pertemuan puncak para jago untuk memperebutkan nama, lemkongpak pernah dihadiahkan gelar pemimpin delapan manusia aneh oleh liong cheng atau si padrinaga serta haucu atau toosu harimau ini hari ia duduk pada batu pertama, kelihatannya tak betapa wibawa dan cemerlang wajah pemuda itu. Di belakang tubuhnya masing-masing berdiri, sinciu cu huang yen si mahasiswa bertangan sakti siang hangtai, pek li, gong ayah dan anak. Eloo liang jen, si herian siang chou atau sepasang manusia jelek dari herian serta ciang bunjian dari perguruan tong di provinsi sucuan, sisal ju bulan ke enam tong huye. Jagoan yang berada di belakang liok maopang cu paling banyak jumlahnya, kecuali wakil ketuanya goh koalok atau si daging lima warna yang tidak kelihatan hadir hampir seluruh anggotanya hadir semua. Tai pe leongen atau si naga pengasingan ko hang hang bukan lain adalah perempuan berkerudung itu, di belakangnya cuma berdiri satu orang yaitu ko liap. Kiranya ia masuk jadi anggota perkumpulan liok maopang dan suka menjabat sebagai pelindung hukum, bukan lain karena ingin menyelidiki musuh besar si naga pengasingan pada masa berselang, sebab ko hang hang telah menaruh curiga pada ketua perkumpulan liok maopang kemungkinan besar adalah orang sedang dicari. Ketika itu, tiada hentinya ko liap melirik ke arah lem kong pak yang duduk bersila di atas batu keadaannya pada saat ini serba salah, ia berharap ibunya bisa menangkan seluruh orang yang hadir di sana, tetapi ia pun berharap lem kong pak bisa tunjukkan kehebatannya yang mengejutkan semua orang. Di belakang pemilik pegadaan Buin, San Hon Siang berdiri Liu Hao Siang serta adiknya Liu Wiyan, karena mereka berdua tahu akan kesalahan yang pernah dilakukan mendiang ayahnya, maka timbulah rasa menyesal dan malu di hati mereka berdua terhadap lem kong pak serta ibunya, karena itu dengan sukarlah mereka bersedia mengawal keselamatan San Hon Siang. Di atas batu besar yang bertuliskan tanpa nama, tiada orang yang hadir, di belakang batu pun tak nampak manusia. Perlahan-lahan lem kong pak membuka matanya dan melirik ke arah kawanan jago yang berada di pihak perkumpulan liok maopang tampak si Chiang OOH berdarah Ye U Cempun hadir di sana, waktu itu ia sedang mengerling ke arahnya dengan sinar mata penuh rasa cinta. Peristiwa seram yang terjadi dalam markas besar liok maopang mengubah pandangan lem kong pak terhadap gadis itu, meski tidak sampai disiksa dengan alat siksa aneh, namun kesediaan gadis tersebut untuk menyelamatkan jiwanya dari ancaman selalu teringat dalam hati, tak kuasa lagi ia mengangguk ke arah Ye U Cempun. Waktu itu beberapa orang gadis sedang mengawasi dirinya berbareng, melihat si anak muda itu mengangguk ke arah Ye U Cempun sedang di atas wajah gadis itu menunjukkan perasaan jengah, malu dan girang. Mereka jadi cemburu dan iri, tak kuasa lagi dengusan dingin menggema memecahkan kesunyian. Tiba-tiba terjadi kegaduhan, si padrinaga dan Toosu Harimau selangkah demi selangkah masuki kalangan, setelah bendiri di bawah batu besar yang berada di tengah mereka berseru lantang. Pendekar tanpa nama belum kelihatan hadir sedang waktu untuk dibukanya pertemuan puncak ini telah tiba maka kami putuskan untuk segera membuka pertemuan ini dengan resmi. Kedudukan Leong Cheng si padrinaga serta Hau Tu si Toosu Harimau walaupun lebih tinggi daripada empat manusia kaya, namun kalau dibandingkan dengan kelima orang tokoh sakti yang akan bertanding saat ini, mereka masih kalah setingkat namun begitu mereka terpilih juga sebagai saksi, hal ini dikarenakan mereka berdua sama sekali tiada maksud untuk ikut memperebutkan nama besar. Maupun kedudukan maka semua orang memandang hormat kepada kedua orang ini. Terdengar padrinaga berseru dengan suara lantang, pertemuan puncak para jago bulim mengutamakan kebersihan serta tata sopan dalam bertanding, Cui sekalian yang hadir saat ini kebanyakan adalah para tokoh sakti yang berilmulihai dan berotak cerdas, kami berharap Cui semua dapat lebih utamakan umum dari kepentingan pribadi sehingga bisa menciptakan kebiasaan saling menghormat dan saling menghargai. Lam Rande sejenak kemudian sambungnya lebih jauh, pertemuan puncak ini diselenggarakan atas sponsor ketua umum dari perkumpulan Liok Maopang, Saudara ketua Liok Maopang berharap Loolap serta Hau Tu suka bertindak sebagai saksi, untuk itu kami berdua ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Peraturan dari pertemuan kali ini adalah bersifat tantangan bebas, namun dibatasi hanya dalam dua kali gebrakan saja, atau dengan perkataan lain seseorang hanya bisa menantang musuh dua kali. Kami berharap jangan sampai ada darah yang mengalir bagi mereka yang dua kali bertarung dua kali menang dia akan diangkat sebagai bulim bengcu. Menurut peraturan pertemuan puncak kali ini, tantangan dimulai dari mereka yang berkedudukan paling buncit sambung toosu harimau dengan suara lantang. Tetapi berhubung pendekar tanpa nama tidak hadir, maka kami berharap pemilik pegadaian bulim sun si cu untuk turun tangan lebih dahulu namun pertarungan ini dibatas hanya 500 jurus belaka. Perlahan-lahan San Hon Siang bangun berdiri dan berkelebat naik ke atas batu cadas yang ada di tengah kalangan, meski rambutnya mulai beruban namun wajahnya masih kelihatan cantik, sepintas lalu seakan-akan masih berupa seorang wanita berusia 30 tahunan, kemunculannya segera disambut dengan pujian kagum para hadirin. Sepasang biji matusan Hon Siang yang jeli mengerling sekejap keempat penjuru, dalam prasangka para hadir jenlawan yang ditantang kali ini pastilah tai peiliong insinaga pengasingan atau liuk maopangcu siapanyana kejadian berada di luar dugaan dengan suara beratia berseru. Aku si tua ingin mohon beberapa jurus petunjuk dari pemimpin delapan manusia aneh, Lem Kong Pak. Ucapan ini seketika menggemparkan seluruh kalangan, Lem Kong Pak sendiri pun dibikin tertegun. Tapi ia segera mengerti akan maksud ibunya sementara kawanan jago lainnya pun diam-diam lantas mengangguk. Mereka tahu maksud hati perempuan ini yaitu ingin mengangkat nama Lem Kong Pak serta bantu usaha putranya untuk merebut kedudukan Bulim Beng Cu. Lem Kong Pak segera enjut badan berkelebat ke atas batu setelah itu menjura dalam-dalam ke arah San Hon Siang. Liuk maopangcu serta sinaga pengasingan tertawa dingin tiada hentinya menyaksikan kejadian itu, terdengar sinaga pengasingan mengejek sinis. Pertandingan pertama ini pasti akan berlalu dengan lancar, sejak dulu tahu begini, aku si tua pun akan mendaftarkan pula nama Siang Li dalam pertemuan ini. Sekarang pun masih belum terlambat balas San Hon Siang sambil tertawa dingin. Kalau kau tidak puas, pertarungan kali ini akan ku berikan kepadamu. Kalau kau si tua ingin menantang, tidak akan ku cari putramu yang hendak ku cari adalah kau perempuan yang tak tahu malu. Tujuan dari pertemuan ini adalah mengadu kepandayan, harap kau si cu bertindak mengikuti peraturan dari pertemuan puncak ini serup padrinaga dengan suara lantang. San Si Cu hendak menantang pemimpin delapan manusia aneh, tindakannya tidak melanggar peraturan pertemuan puncak ini, seandainya kau si cu hendak turun tangan, seharusnya kau tunggu dalam giliran berikutnya sinaga pengasingan tertawa dingin tiada hentinya, ia membungkam. Ayoh putraku, mulailah turun tangan seru San Hon Siang. Tak usah ragu-ragu dan takut, seranglah dengan segenap kepandayanmu, di dalam 500 jurus belum tentu kau bisa menangkan diriku. Walaupun Lian Kong Pak tidak ingin bergebrak melawan ibunya, namun ia pun tak bisa menolak tantangan tersebut, terpaksa ia turun tangan dan bergebrak sengit melawan San Hon Siang. Kedua orang itu sama-sama menguasai ilmu sakti Tian Mosan, begitu turun tangan Lian Kong Pak segera mengeluarkan ilmu telapak senghoit Chiang Hoat. Karena tenaga luakangnya amat sempurna, ia percaya bisa mempertahankan diri tidak sampai kalah, setelah ilmu telapak senghoit Chiang Hoat habis digunakan, ia mulai mengeluarkan ilmu sakti Tian Mosan. 500 jurus dengan cepat sudah lewat kedua orang itu sama-sama tidak menang ataupun kalah, San Hon Siang sadar putranya tidak ingin menangkan dia, usahanya selama ini menemui kegagalan total. Sebab pertarungan ini tak bisa dikatakan dimenangkan Lian Kong Pak sedangkan Lian Kong Pak pun tidak ingin sengaja mengalah, disinilah letak kebesaran jiwa pemuda itu. Si naga pengasingan Kou Hang Hang segera melayang naik ke atas panggung begitu pertarungan babak pertama selesai. Pertarungan antara San Si Chu dengan putranya, berakhir seri, seru si padri naga lantang. Tolong tanya Kou Si Chu hendak menantang siapa? San Hon Siang. Lian Kong Pak segera melayang turun dari atas panggung dan kembali ke atas batu cadah sendiri. San Hon Siang teriak si naga pengasingan dengan penuh dendam. Kou adalah perempuan terkutuk perempuan racun bukan saja kau telah membunuh suamimu sendiri bahkan turun tangan keji pula terhadap Elo Onio, setelah merampas kitab pusak aku merampas pula suamiku. HMM tidak tahu malu balas San Hon Siang sambil tertawa dingin. Hubungan antara lelaki dan wanita tak bisa digunakan kekerasan, meskipun kau kenal Lem Kong Liu lebih dahulu dari aku, tetapi kau sudah bergaul dengan Sian Yen Ping, apakah kau pun dirampas oleh Sian Yen Ping? Kou Hang Hang dibikin membungkam, ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sedangkan mengenai kitab pusaka payung sengkala, ilmu tersebut bukan kepandayan yang diciptakan keluargamu Sambung San Hon Siang lebih hanjut. Dan kitab itu pun bukan milikmu seorang pada waktu itu pun Jien sama sekali tidak turun tangan melukai kalian suami istri berdua. Omong kosong hardik Kou Hang Hang, dengan membawa luka yang sangat parah aku si tua terjeblos masuk ke dalam mulut naga bertanduk tunggal, sedangkan Sian Yen Ping pun lenyap tak berbekas. HMM perempuan rendah, kau masih ingin mungkir? San Hon Siang tertawa dingin. Teringat sewaktu aku hendak mencuri kitab pusaka tersebut, kebetulan Sian Yen Ping tak ada di rumah. Kemudian setelah kitab pusaka tadi terjatuh ke tanganku, aku baru temukan bahwa ia sedang bertarung melawan seorang manusia berkerudung. Pada waktu itu aku sudah mendapatkan barang yang kucari maka aku tidak melihat jelas siapakah orang itu. Kalau kau hendak mencari orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu maka manusia berkerudung. Yang itulah musuh besarmu yang sesungguhnya aku percaya di Allah yang menghantam dirimu sehingga masuk ke dalam mulut naga bertanduk tunggal. Kho Hang Hang tak mau percaya atas ucapan tadi, ia membentak gusar telapaknya berkelebat melancarkan sebuah serangan hebat dengan jurus sakti ilmu payung sangkala. San Hons yang tak mau tunjukkan kelemahan, ia pun keluarkan ilmu saktinya dengan segenap tenaga, dua orang tokoh sakti yang sama-sama berpengalaman ini pun segera melangsungkan suatu pertarungan sengit. Tampak dua sosok bayangan manusia berkelebat ke sana kemari di tengah mengembangnya dua gulung cahaya merah berbentuk payung. Di tengah bentrokan-bentrokan dasyat yang menimbulkan getaran keras, batu pasir beterbangan memenuhi angkasa, ketika 200 jurus telah berlalu, batu cadas yang semula tingginya 7-8 depa, kini sudah berkurang 1 depa lebih. Ketika 400 jurus telah berlalu, pasir serta batu yang terpukul hancur dari batu cadas tadi beterbangan ke angkasa makin tebal, seluruh hadirin sebagian besar jadi putih dan kotor oleh percikan pasir serta dibu tersebut. Ketika jurus ke-450 telah lewat, kedua orang itu sama-sama membentak keras, dengan segenap tenaga mereka saling menyerang. Beraaak-beraaak di tengah bentrokan keras batu. Cadas itu semakin terkikis dan makin lama semakin rendah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang gegap gempita menggetarkan seluruh permukaan tanah, bubuk batu menggulung ke angkasa dengan hebatnya, seluruh batuan cadas itu mencelat satu depa tingginya membuat tubuh kedua orang itu terpental sejauh tiga tombak dan berdiri di ujung kalangan, dan kembali pertarungan ini berakhir dengan seri. Saat ini hanya Lem Kong Pak serta Ko Liap yang merasa kegirangan, mereka sama-sama berharap kedua orang itu berakhir dengan seri, sebab menurut dugaan orang muda-mudi itu, kedua belah pihak sama-sama tidak terikat dendam sakit hati yang mendalam, kemungkinan besar orang yang membokong orang tua Ko Liap adalah orang lain. Sementara itu terdengar Ko Hang Hang membentak keras, ia siap melancarkan serangan berikutnya. Ko Si Chu, harap tunggu sebentar, seru padrinaga. 500 jurus telah lewat, apabila antara mereka berdua masih ada urusan dendam pribadi silahkan diselesaikan di luar pertemuan ini. San Si Chu secara beruntun telah menyambut dua babak pertarungan, sekarang sudah waktunya bagi dia untuk turun panggung. San Hon Siang melayang balik ke atas batu besar, sedangkan Ko Hang Hang sambil gertak gigi menatapnya tajam-tajam. Liok Ma O Pang Chu harap naik ke atas panggung tiba-tiba ia membentak keras. Potongan badan Liok Ma O Pang Chu amat aneh sekali, rambutnya yang hijau digulung menutupi kepala, wajah dan tengkuknya sehingga terbentuklah sebuah batok kepala yang luar biasa besarnya. Ia dapat memandang orang lain sedangkan orang lain sulit untuk melihat bagaimanakah wajah sebenarnya. Perlahan-lahan ia bangun berdiri dan melayang naik ke atas panggung kedua orang itu segera saling berhadapan sambil mengawasi musuh tak berkedip seakan-akan mereka sedang termenung dan menantikan sesuatu. Tiba-tiba Ko Hang Hang buka suara menegur, aku tahu siapakah anda. Mau tahu juga boleh tak tahu juga tak mengapa pokoknya aku tidak pernah merugikan dirimu. Apa sebabnya kau berdandan macam begini? Itu urusan pribadiku, maaf kalau tak dapat kuutarakan kepadamu. Kalau begitu, dalam peristiwa yang terjadi masa itu kau pun turut ambil bagian dalam mengincar kitab pusaka payung sengkala? Mustika dunia persilatan siapapun ingin mendapatkan. Tanda petik. Sebenarnya siapakah kau? Bukankah tadi kau sudah, sudah berkata bahwa kau. Telah tahu siapakah aku jengek ketua dari perkumpulan bulu hijau ini sambil tertawa seram. Lihat serangan. Ko Hang Hang segera membentak keras telapaknya berputar melancarkan sebuah babatan ke depan. Ketua dari perkumpulan Liok Ma Opang itu tidak menghindar ataupun berkelit dengan telapak tangan sebelah ia terima datangnya serangan tersebut. Pelah aaaak, sepasang telapak segera menempel jadi satu dan tak dapat terlepas lagi. Menyaksikan kehebatan lawan, Ko Hang Hang merasa amat terperanjat. Ilmu silat apakah ini pikirnya dalam hati, dua orang berdiri dengan selisih jarak satu tombak. Kenapa telapak kubisat terhisap oleh tenaganya? Bahkan daya hisap yang muncul dari dalam telapaknya begitu besar sehingga sulit ditahan. Ko Hang Hang kembali membentak keras, dengan segenap tenaga ia melakukan perontaan. Pelah aaaak titik kembali terjadi ledakan keras, namun kedua orang itu pun segera berpisah satu sama lainnya. Meski demikian, karena Ko Hang Hang terlalu besar mengerahkan tenaganya, ia terdesak mundur sejauh satu. Tombak lebih lima enam, hampir-hampir saja badannya jatuh terjengkang dari atas panggung. Sorak-sorai bergelelar membelah bumi, anak buah liok maopang sama berseru memberi semangat ketuanya. Disorak dan diejek oleh banyak orang, Ko Hang Hang naik pitam ia menubruk ke depan, dengan jurus kesembilan dari ilmu payung sengkala ia salurkan seluruh tenaga yang dimilikinya dan kembali melancarkan serangan. Seketika itu juga angin topan menderu-deru menyapu seluruh benda yang ada di atas bumi, batu besar segera hancur jadi bubur dan tergulung lenyap mengikuti desiran tajam telapaknya, tidak sampai dua ratus jurus di atas panggung tersebut telah bertambah dengan sebuah liang sedalam dua depa sedang di sekitar panggung itu terlapis bubuk putih bagaikan bunga saiju. Bubuk batu beterbangan tiada hentinya di tengah udara, panggung batu tadi pun makin lama semakin menipis, ketika tiga ratus jurus sudah lewat, panggung tersebut sudah lebih rendah separuh badan. Ko Hang Hang seru ketua perkumpulan liok maopang secara tiba-tiba dengan suara berat. Kau bukan tandingan loho, cepatlah turun dari atas panggung ini. Tentu saja Ko Hang Hang tidak sedih perlihatkan kelemahannya, dengan kerahkan segenap tenaga yang dimilikinya ia menyerang terus dengan amat gencar. Setan tua terlaku Ko Hang Hang dengan penuh kebencian. Meskipun jurus-jurus seranganmu aneh, tetapi dalam pandangan aku si tua, jurus serangan dari ilmu sakti payung sengkala jauh lebih hebat. Kau berani tidak mengaku? Tadi sudah pun panggung katakan, siapa yang tidak ingin mendapatkan ilmu sakti dari dunia persilatan itu, apakah kau tidak merasa terlalu banyak persoalanku yang kau campuri? Berbarengan dengan ucapan itu, sebuah bertrokan keras telah terjadi di tengah suara ledakan dasyat yang membekikan telinga tubuh Ko Hang Hang. Kau terdorong mundur sejauh tiga tombak untung badannya tertahan oleh liang yang muncul di atas punggung, kalau tidak miscaya ia sudah terlempar keluar dari tempat itu. Ko Si Chu, kepandayanmu masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan kepandayan Liu Ma O Pang Chu serup padrinaga segera dengan suara lantang. Harap Anda segera mengundurkan diri dan beristirahat, sedang Pang Chu boleh menantang orang lain lagi. Pemimpin delapan manusia aneh, ayo naik ke atas panggung Tantang Seng ketua dari perkumpulan bulu hijau itu segera. Lam Kong Pak melayang naik ke atas panggung, yang dalam kenyataan sudah tidak menyerupai sebuah panggung lagi melainkan sebuah liang kedua orang itu berdiri berhadap-hadapan dalam liang tersebut, yang terlihat dari luar hanya sebatas dada mereka. Silahkan seru Lam Kong Pak. Sebagai pemimpin dari delapan manusia aneh kau tentu memiliki kepandayan silat yang hebat sekali, kata Liu Ma O Pang Chu. Seandainya kau bisa menerima 20 jurus serangan dari Lo O Hu, maka seketika itu juga Lo O Hu bubarkan perkumpulan Liu Ma O Pang dan segera mengundurkan diri dari dunia persilatan. Begitu ucapan tersebut diutarakan, para penonton jadi gempar seluruh perhatian segera dicurahkan ke tengah. Kalangan. Sebab siapapun tahu pertarungan sengit yang sulit ditemui sepanjang jaman. Sebaliknya dari kalangan Pekcu para jago sama-sama terperanjat mereka sadar Seng Ketua dari perkumpulan Liu Ma O Pang berani bicara sesumbar, tentu saja bukan gertak sambal belaka, terutama sekali San Hon Siang ia merasa khawatir bagi keselamatan putranya. Di samping itu beberapa orang gadis yang mencintai si anak muda itu pun merasa jantungnya berdebar keras, mereka amat tidak tenteram. Seng Surya telah condong ke sebelah barat dan lenyap di balik bukit, angin musim rontok berhembus sepoi-sepoi, malam hari pun menjelang tiba. Sekonyong-konyong dari tempat kejauhan berkumandang datang suara keras yang memekikan telinga, suara itu bagaikan baja yang saling bertumbuhkan, mula-mula suara tadi masih berada beberapa li jauhnya dari kalangan, tetapi dalam sekejap mati sudah berada setengah li belaka, bisa dibayangkan betapa cepatnya gerakan orang itu. Semua orang segera alihkan sinar matanya ke arah berasalnya suara tadi, tampaklah seorang manusia tembaga dengan luruskan badan sedang meluncur datang, suasana seketika jadi gemper semua orang dengan sinar matu, tercengang memandang ke arah makhluk aneh itu. Kiranya suara keras yang memekikan telinga tadi berasal dari gesekan baja di antara sendi-sendi tembaga tersebut. San Hons yang meloncat bangun, Leng Kongpak pun melayang keluar dari liang sedangkan Liu Maopang Pangcu serta Taipei Lyong mengimpusatkan seluruh perhatiannya ke atas manusia tembaga tadi, mereka tak berkedip barang sekejap pun. Dengan gerakan yang amat cepat manusia tembaga itu melayang masuk ke dalam kalangan, dengan badan lurus ia berjalan menuju ke arah ketua dari perkumpulan bulu hijau kurang lebih dua tombak di hadapannya ia berhenti dan ujarnya kepada si padri naga. Kong Chin Jien, saksi, aku orang mendaftarkan diri sebagai manusia tanpa nama, kini datang rada terlambat, harap Anda suka memberi maaf. Baik si padri naga maupun si tosu harimau sama-sama jadi tertegun, si manusia tanpa nama itu mendaftarkan diri ikut serta dalam pertemuan tersebut hanya dengan mengirimkan secarik surat kepada mereka berdua, siapapun tidak tahu siapakah yang menamakan diri sebagai manusia tak berfernama itu maka dari itu siapapun tidak menyangka si manusia tanpa nama itu bukan lain adalah si manusia tembaga. Walaupun begitu Seng Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang, Tai Pei Leong In, Lam Kong Tak serta ibunya sekalian mengerti jelas, si manusia tembaga itu kalau bukan si Yaw Yaw Sian Seng Lu Yit Beng, tentulah si Hang Lui Hek Lam Kong Liun. Mengetahui keadaan suara tak ada yang lebih jelas dari Seng Istri, San Hong Siang Tau jelas sampai pada taraf manakah ilmu silat yang dimiliki Lam Kong Liun, si jago angin dan geledek itu. Paling banter ya hanya setaraf dengan empat manusia kaya, kalau dibandingkan dengan empat tokoh sakti yang hadir dalam pertemuan puncak kali ini, tak seorang pun yang lebih rendah dari kepandainya. Dengan suara lantang si padrinaga segera berseru, oh 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 kiranya Anda adalah si Cu tanpa nama, lo olap. Mengusulkan agar si Cu suka melepaskan pakaian tembaga. Itu sehingga semua hadirin dapat menyaksikan bagaimanakah raut wajah Anda. Tidak perlu tolak manusia tembaga itu, Liok Ma Opang Pangcu boleh menutupi wajahnya dengan rambut hijau tersebut, aku orang pun boleh juga menutupi tubuhku dengan pakaian tembaga. Aku rasa perbuatanku ini tidak sampai melanggar peraturan pertandingan yang diselenggarakan hari ini, bukankah begitu? Tentu saja, tentu saja silahkan si Cu naik ke panggung tadi Liok Ma Opangcu telah mengucapkan kata-kata. Sesumbar, di mana dikatakan dalam 20 jurus ya. Dapat mengalahkan pemimpin dari 8 manusia aneh lemkong pak, sungguh besar bacotnya jelas ya sudah pandang rendah semua nghiong yang ada di kolong langit. Pun Jin berani terima tantangannya itu dan ingin kucoba sampai di manakah kepandayan ya ia miliki kata si manusia tembaga kembali. Si Padri Naga saling bertukar pandangan sekejap dengan si Tosu Harimau, kemudian mengangguk. Boleh saja, entah kalian berdua pun ingin membatasi pertempuran ini dalam 20 jurus. Tentu saja cuma 20 jurus. Diam-diam San Hong Siang merasa amat cemas bercampur gelisah, tetapi ia tidak berani memastikan manusia dibalik baju tembapa tersebut sebenarnya. Hang Lui Hek Lam Kong Liu atau bukan, walaupun hatinya cemas namun ia merasa tidak leluasa untuk buka mulut menegur. Dalam pada itu Tai Pe Iliong In Sinaga Pengasingan pun merasa sangat gelisah sejak lenyapnya salah satu di antara dua manusia tembaga tersebut, Sinaga Pengasingan telah menggunakan siasat licik untuk menyaru. Salah satu manusia tembaga itu dengan mayat maksudnya ia hendak mendapatkan ilmu Tong Bin Hut Go Antai Hoat dari Liok Ma Opang Chu. Siapa sangka ketua dari perkumpulan bulu hijau pun bukan manusia bodoh, ia makan siasat tersebut dengan membalas pakai siasat lain, sehingga akhirnya mereka berdua tak ada yang mendapat keuntungan, sementara manusia tembaga itu berhasil meloloskan diri. Kecuali Sinaga Pengasingan, siapapun tidak tahu siapakah manusia tembaga yang berhasil meloloskan diri itu. Dalam pada itu Liok Ma Opang Pang Chu telah tertawa terkekeh-kekeh. Lihat serangan tiba-tiba membentak. Manusia tembaga itu menggerakkan telapaknya menyambut datangnya serangan tersebut. Di tengah bentrokan keras yang memekikan telinga seluruh permukaan bergetar keras, masing-masing orang mundur selangkah ke belakang. Berat 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 beruntun kembali mereka berdua tiga kali, mengakibatkan kedua orang itu sama-sama tergetar mundur pula tiga langkah lebar. Diam-diam ketua dari perkumpulan Liok Ma Opang ini merasa terperanjat juga, sadar betapa sempurnanya tenaga luakang yang dimiliki orang itu, meski ia terlindung oleh lapisan tembaga, namun kelebihan tersebut sebenarnya memang tidak berperanan seberapa besar. Pertarungan berjalan dengan serunya, suara bentrokan keras berkumandang tiada hentinya memekikan telinga, walaupun gerak-gerik manusia tembaga itu lamban tetapi jurus serangan yang dilancarkan Liok Ma Opang Pangcu bisa dipunahkan dengan gampang sekali. Setelah pertarungan berjalan belasan jurus Liok Ma Opang Pangcu semakin bersemangat lagi, jurus-jurus ampuh dikeluarkan semua membuat si manusia tembaga itu tergetar mundur sejauh satu tombak. Dengan demikian pertarungan pun dilanjutkan di luar liang, para hadirin yang menyaksikan pertarungan dari empat penjurup pun bisa menonton lebih jelas lagi. Agaknya si manusia itu sudah terdesak di bawah angin, serangannya kena dipunahkan semua oleh pihak lawan, bukan begitu saja ia pun mulai terdesak mundur ke belakang. Jurus ke-19 Beraak titik tubuh si manusia tembaga itu terpental sejauh satu tombak lebih, San Hon Siang serta Lem Kong Pak sama-sama meloncat bangun, sikap mereka kelihatan tegang sekali, meski demikian tak seorang pun berani turun tangan menghalangi mereka. Jurus ke-20 Kembali Liok Ma Opang Pangcu membentak keras. Ucapan terakhir meluncur keluar, angin puyuh telah menderu-deru bagaikan ambruknya Bukit Taisan sebuah serangan yang maha dasyat telah menyapu keluar. Di saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang datang, tahan. Dengan cepat Liok Ma Opang Pangcu tarik kembali serangannya dan meloncat mundur ke belakang, semua orang angkat kepala dan alihkan sinar matanya ke arah berasalnya bentakan tadi, namun dengan cepat seruan kaget berkumandang memenuhi angkasa. Kurang lebih sepuluh tombak dari kalangan terlihatlah seorang manusia tembaga dengan langkah lebar berjalan mendekat. A-a-a-ah kembali seorang manusia tembaga seru para hadirin dengan nada tercengang. Manusia tembaga itu selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam kalangan dan berhenti di hadapan Liok Ma Opang Pangcu, dengan bertambahnya seorang lawan, maka posisi saat ini pun berubah jadi segitiga. Siapakah si Cu Tegur si Padrinaga dengan suara lantang? Dapatkah menyebutkan nama Anda? Pun Jian adalah manusia tak bernama, kedatangan yang terlambat dalam menghadiri pertemuan ini harap suka dimaafkan. Kembali seorang tak berfernama seluruh kalangan jadi gempar, namun begitu Lam Kong Pak dan ibunya yakin kedua orang manusia tembaga ini kemungkinan besar adalah si Yao Yao Sian Seng serta Hang Lui Hek. Si Padrinaga serta si Tosu Harimau sama-sama berdiri tertegun, mereka jadi serba salah, dua orang manusia tanpa nama muncul bersamaan waktunya, mereka tak tahu nama yang palsu dan nama yang asli. Kalian berdua sama-sama memakai baju tembaga, entah manakah di antara kalian berdua adalah si manusia tanpa nama yang sebenarnya tegur si Padrinaga. Pun Jian datang lebih dahulu, tentu saja akulah yang asli ujar si manusia tembaga pertama. Pun Jianlah yang asli jawab si manusia tembaga kedua. Manusia tanpa nama ikut mendaftarkan diri dalam pertemuan ini, tujuannya tidak lain untuk mencari nama serta kedudukan, aku tidak bakal kalah di tangan Liu Maopangcu. Apakah anda merasa lebih hebat dari kepandaianku seru si manusia tembaga pertama? Lebih hebat atau tidak asal dicoba segera akan terbukti. Dalam pada itu si Padrinaga telah berunding sebentar dengan si Tosu Harimau, kemudian terdengar Liong Cheng berseru. Kami sebagai saksi merasa tidak berani ambil keputusan sendiri, maka kami ingin minta pendapat saudara sekalian, apakah mengizinkan dia ikut serta dalam pertandingan ini atau tidak? Lom Kong Pak serta ibunya diam ambil perhitungan, sebelum mereka sempat menyatakan sesuatu, para penonton yang haus akan segala tontonan telah berteriak lebih dulu, beri izin kepadanya untuk ikut serta. Baik, baiklah kalau memang kalian semua setuju, maka kami sebagai saksi akan memberi izin kepada si Cu ini untuk turut serta dalam pertarungan ini. Nah silahkan mulai turun tangan. Setelah mendapat izin, si manusia tembaga kedua segera berseru. Pun Jin pun ingin bertarung dengan batas 20 jurus, Lihat serangan. Ber-a-a-ak titik sebuah serangan telah dilepaskan menimbulkan suara bentrokan keras, masing-masing pihak sama-sama mundur selangkah ke belakang. Mula-mula Liok Maopangcu masih ragu-ragu untuk turun tangan, serangannya tidak menggunakan tenaga penuh, tetapi setelah lewat 10 jurus, diam-diam tenaganya telah ditambah sebesar 3 bagian. Ber-a-a-ak, ber-a-ak suara bentrokan nyaring. Berkumandang tiada hentinya, jurus serangan yang dilancarkan si manusia tembaga ini aneh sekali, namun jauh berbeda dengan jurus serangan yang digunakan manusia tembaga yang pertama. 15 jurus telah lewat dengan cepatnya Liok Maopangpangcu membentak keras, angin pukulan menderu-deru bagaikan hembusan taupan, seluruh tubuh si manusia tembaga itu segera terkurung ketat. Tiba-tiba si manusia tembaga itu mengeluarkan jurus Kiehwee Liao Tian, atau angkat ebor membakar langit. Ber-a-ak di tengah bentrokan keras, permukaan tanah kembali muncul sebuah liang yang dalamnya mencapai 2 depa lebih. Diikuti serangan dari Liok Maopangpangcu kian lama kian menghebat, ketika jurus ke-18 telah lewat, manusia tembaga itu sudah terdesak mundur sejauh 5 langkah lebar. Liok Maopangpangcu tertawa seram, 2 jurus terakhir secara beruntun dilancarkan berbareng. Langit jadi gelap angin taupan menderu-deru membuat manusia susah membuka mata, agaknya kepandaian si manusia tembaga itu masih kalah satu tingkat, pada jurus yang ke-19 siya sudah terdesak mundur sejauh 5 langkah lebar, di mana jurus ke-20 tau-tau telah menyusul datang. Seluruh kalangan jadi membuka, keadaan tercekam oleh ketegangan. Lam Kong Pak serta San Hons yang merasakan jantungnya berdebar keras hampir-hampir saja terasa copot dari tempatnya. Di tengah suasana yang amat kritis itulah kembali terdengar suara gesekan baja berkomandang, dengan hati terkesiap semua orang berpaling tampak kiah dari luar kalangan telah muncul kembali seorang manusia tembaga langsung menuju ke dalam kalangan. Kali ini semua jagoan yang hadir di dalam kalangan jadi tertegun, terutama sekali mereka yang tahu duduknya perkara semula mereka mengira manusia tembaga pertama serta manusia tembaga kedua pastilah Xiao Yao Sian Seng serta Hang Lui Hek, sebab sisanya kecuali Hiachiu Chaisin yang telah mati, Lam Heachiu Hek sekalian jago-jago lihai telah munculkan diri kembali dalam kalangan. Di antara beberapa orang itu Liok Maopang Pangcu lah yang paling kaget, ia segera panggil menghadap kedua orang pelindung hukumnya Sumaing serta sisetan gantung hidup Gou Kiu. Kecuali dua orang manusia tembaga yang dirampas orang, apakah pernah terjadi hilangnya baju tembaga dari dalam gudang dia menegur? Lapor Pangcu, pakaian tembaga memang telah hilang satu setelah dicuri orang jawab sisetan gantung hidup. Ehem kalian boleh segera mengundurkan diri Seng Pangcu ulapkan tangannya, ia lantas berpaling ke arah si manusia tembaga itu dan menegur dengan suara berat, apa maksud Anda mencuri pakaian tembaga dari perkumpulan kami si manusia tembaga ketiga mendongak dan tertawa terbahak-bahak. haaa.haaa.di sini ada tiga orang manusia tembaga, dari mana kau berani memastikan kalau pakaian tembaga itu Cai Hai lah yang curi? Ucapan ini membuat Liu Maopang Pangcu jadi bungkam dalam seribu bahasa, ia tak bisa berkutik lagi. Si manusia tembaga ketiga segera berpaling ke arah si padrinaga sambil berseru. Pun Jin manusia tak bernama, harap Anda suka memberi izin bagiku untuk adu kepandaian melawan Liu Maopang Pangcu. Si padrinaga mengerti semua orang tidak akan menolak maka ia mengangguk. Pun Jin bertindak sebagai saksi memberi izin bagimu untuk melakukan pertarungan. Manusia tembaga ketiga segera menubruk ke hadapan Liu Maopang Pangcu sambil mendekat serunya. Batas 20 jurus aku rasa terlalu banyak, Pun Jin rela membuktikan kah sebanyak 10 jurus. Ucapan ini kontan membuat seluruh kalangan jadi gempar. Semua orang sadar ketiga orang manusia tembaga ini pasti memiliki ilmu silat yang sangat lihai sebab ditinjau dari keadaan bukit yang terjal dan terpencil. Jangan dikata memakai baju tembaga sekalipun manusia biasa pun sudah amat sulit untuk mencapai ke sana. Siapanya nah mereka bertiga bisa tiba di situ dengan memakai baju tembaga yang berat, hal ini membuktikan bahwa mereka pasti lihai. Liu Maopang Chu pun seorang manusia berkepandaian lihai, waktu ini ia tidak jori barang sedikit pun, sebab sesudah bertarung melawan si manusia tembaga pertama serta si manusia tembaga kedua, ia sadar bahwa kepandaian mereka berdua masih kalah setingkat kalau dibandingkan. Dengan dirinya ia menduga sekalipun si manusia tembaga ketiga lihai, kehebatannya pun tidak sampai luar biasa. Lah segera tertawa dingin, sepuluh jurus terlalu banyak pun pangcuralah membatasi pertarungan ini hanya delapan jurus. AAAA titik delapan jurus masih terlalu banyak bagaimana kalau kita rubah jadi lima jurus saja? Empat jurus adalah angka genap dalam pertemuan puncak yang diadakan ini hari kita harus bikin suatu hasil yang menguntungkan bagaimana menurut pendapat Anda. Pepatah kuno mengatakan, perbuatan tidak akan lebih dari tiga, bagaimana kalau kita ganti hanya tiga jurus saja? Ucapan ini kontan membuat seng ketua dari perkumpulan liok maopang jadi tertegun. Siapakah Anda berani benar bicara begitu sesumbar serunya? Pun jen bukan bicara sesumbar dalam kenyataan cukup setengah jurus pun sudah banyak bagi diriku, sahut si manusia tembaga ketiga sambil tertawa. Hanya saja, aku tahu bahwa kebanyakan saudara-saudara Kangow yang hadir ke tempat ini adalah ingin menyaksikan suatu tontonan besar, tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka datang dengan hati gembira, pulang dengan wajah kecewa bukankah begitu? Ketika merasakan dalam adu berbicara liok maopang pampcu merasa terdesak di bawah angin terus, ia jadi naik pitam. Terpaksa pertarungan harus diakhiri dalam beradu kepandayan silat. Ia mendengus dingin. Lihat serangan titik tiba-tiba bentaknya. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut segulung angin taupan yang mahadasyat mengulung ke arah depan diikuti beberapa jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memecahkan kesunyian, kiranya beberapa orang yang memiliki kepandayan silat rada cetek kena tersambar oleh angin puyuh tersebut sehingga terpental jatuh dari atas tebing lok hun peo dan mati binasa. Datangnya serangan teramat cepat, si manusia tembaga itu agaknya dibikin gelagapan tubuhnya terdesak mundur satu langkah ke belakang. Suasana dalam kalangan kontan jadi gempar, sorak-sorai bergema memenuhi angkasa. Beraak titik sekali lagi si manusia tembaga itu terdesak mundur dua langkah ke belakang. Terdengar liuk maopang pangcu mendengak tertawatar bahak-bahak, jengeknya. Jurus ini bernama bun sengkau caw atau bintang kejora tinggi tergantung, ayoh roboh kau. Tanda petik. Beraak seluruh permukaan bergetar keras, di tengah gulungan angin taupan yang menggulung seluruh permukaan tebing lok hun peo, tampak sebuah payung raksasa yang memancarkan cahaya merah darah berkelebat lenyap dari balik reruntuhan dari batu. Suara gemuruh yang memekikan telinga berkumandang memenuhi angkasa, suara itu makin lama semakin menjauh sehingga akhirnya lenyap dari pendengaran. Menanti reruntuhan batuan telah sirap dalam kalangan kembali berkumandang suara jeritan kaget yang saling susul-menyusul, ternyata dalam sekejap mati itulah, tiga manusia tembaga serta liuk maopang pangcu telah lenyap tak berbekas. Jelas dalam jurus yang terakhir seng ketua dari perkumpulan bulu hijau tidak berhasil mendapatkan keuntungan yang diharapkan, sementara itu payung raksasa berwarna merah darah yang munculkan diri pun tidak lain adalah payung yang pernah muncul beberapa hari berselang, jelas benda itu milik si manusia tembaga ketiga. Payung raksasa berwarna merah itu pastilah senjata mustika dunia persilatan yang diinginkan oleh siapapun, payung sangkala sungguh tak dinyana tak diduga kehebatannya benar-benar luar biasa. Seluruh hadirin yang ada di sekitar kalangan telah berubah putih oleh hancuran batu cadas, menyaksikan keadaan yang lucu mereka saling berpandangan sambil tertawa. Tiba-tiba titik si naga pengasingan Tai Pei Leong In meloncat bangun, teriaknya lantang. San Hon Siang sekaranglah saatnya bagi kita untuk melangsungkan pertarungan kalau bukan kau yang binasa akulah yang mati sebelum salah satu roboh, pertarungan ini tidak akan berakhir. Baik HMMM kau kira aku takut. Kedua orang jago perempuan itu sama meloncat masuk ke dalam kalangan, dan pertarungan pun segera akan dilangsungkan. Tetapi si Padrinaga serta si Tosu Harimau yang berada di sisi kalangan segera mencegah. Pertemuan telah berakhir sampai di sini, si Cu berdua harap suka bersabar dan mengakhiri sengketa ini sampai di sini saja. Harap kalian suka memandang wajah loolap dan menuruti nasabat kami. HMMM tidak segampang itu, teriak Kou Hang Hang. Tanpa banyak bicara lagi telapak tangannya segera berkelebat melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. San Hon Siang tak mau unjukkan kelemahannya, ia pun sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras, pertarungan sengit segera berkobar. Dalam pada itu Kou Liap melirik sekejap ke arah Lam Kong Pak ia bermaksud memberi kisikan kepada si anak muda itu agar ia turun tangan menghalangi pertarungan ini, namun Lam Kong Pak tidak berkutik sebab ia sendiri pun tidak tahu perselisihan apakah yang pernah terjadi antara mereka berdua pada masa yang silam. Mendadak si Chiang Oha berdarah memisahkan diri dari rombongan, ketika ia sedang berjalan menuju ke arah Lam Kong Pak, tiba-tiba suma ing yang ada di sisinya membentak. Ye Udshin, kau hendak pergi kemanapun Hu Hoat mendapat perintah dari Pang Cu untuk mengawasi gerak-gerikmu. Si Chiang Oha berdarah tertawa dingin. Setelah melepaskan diri dari perkumpulan Liok Maopang, nonamu tidak ingin berbalik lagi kau mau apa serunya. Akanku tangkap dirimu dan seret pulang ke markas HMMM aku rasa tidak segampang itu. Suma ing jadi amat gusar, ia segera meloncat bangun siap melancarkan serangan untuk menangkap balik gadis tersebut. Lam Kong Pak segera meloncat bangun dan berdiri tegak di tengah engah antara kedua orang itu. Suma ing, kau masih belum mau sadar tegurnya. Menyadari apa jengek Suma ing sambil tertawa seram. Aku lihat kau lah yang harus cepat-cepat menyadari akan keadaan dirimu. Lam Kong Pak mendengus dingin, ia tidak menggubris si anak muda itu lagi, kepada si Chiang Oha berdarah pesannya. Enci Ye U, cepatlah mengundurkan diri ke sisi Elo Oliang Jin sana. Ye U, ceng kau berani berhianat teriak Suma ing si Chiang Oha berdarah tidak menggubris ancaman tersebut dengan badan tegak. Ia putar badan dan berlalu, hatinya benar-benar merasa amat kegembira terutama sekali mendapat perhatian dari Lam Kong Pak. Di hadapan beberapa orang gadis lainnya bagaikan bida dari turun dari kahyangan dengan langkah menggiurkan ia berjalan ke sisi Elo Oliang Jenderal. Suma ing jadi ragu-ragu untuk turun tangan setelah meninjau situasi yang terbentang di depan mata, di mana wakil ketuanya tidak hadir, meski jumlah anak buahnya sangat banyak, ia sadar untuk merebut kemenangan bagi merupakan suatu tanda tanya besar baginya apalagi Koliap sudah mengkhianati perkumpulan Liok Maopang, seumpama mereka ibu dan anak berdiri di pihak Lam Kong Pak bukankah posisinya akan semakin runyam? Setelah berpikir bolak-balik akhirnya ia mendengus dingin. Ayuh kita berlalu serunya. Pergi jengek Lam Kong Pak sambil tertawa dingin. Suma ing kau adalah binatang terkutuk yang lebih rendah dari seekor anjing hina, buat apa manusia macam kau. Diberikan hidup dalam kolong langit kau hanya akan mengotori jagad belaka. Suma ing berseru tertahan, cambuk lemas berkepala naganya segera dicabut keluar. Ia sadar ia seorang diri masih bukan tandingan dari Lam Kong Pak. Maka ketika merasakan keadaan amat kritis ia lantas membentak keras, saudara-saudara sekalian ayuh maju serentak. Kawanan jago dari perkumpulan Liok Maopang segera maju serentak. Melakukan serangan besar-besaran para jago dari golongan putih yang berdiri di sebelah sini pun segera maju menyambut datangnya serangan. Pertarungan seru pun berkobar dengan dahsatnya. Dengan cambuk lemasnya Suma ing bergerak ke sana kemari melancarkan serangan dengan jurus ketujuh dari ilmu payung sengkala. Lam Kong Pak merasa amal benci terhadap pemuda ini, terutama sekali ketika teringat akan alat siksa kaki keledai yang hendak ditujukan buat ibunya. Ia benar-benar membenci hingga kepingin melumat hancur tubuhnya. Pelapak kiri segera bergerak melancarkan sebuah serangan sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah gagang cambuk. Serangan tersebut dengan cepat bersarang di tubuh lawan membuat tubuh Suma ing tergetar keras dan mundur tiga langkah ke belakang. Namun ia bersikap keras mempertahankan cambuknya. Suma ing teriak lemkong Pak keras. Meskipun kelima jari kirimu sudah dipatahkan semua, kau masih belum juga sadar bahkan menggunakan telapakmu yang buntung untuk melakukan kejahatan kembali ini hari terpaksa akan kukutungi seluruh lenganmu. Tanda petik. Pak Jie lepaskan dia berilah kesempatan terakhir baginya untuk merubah kera hidupnya cegah San Honsian. Bicara sampai di situ, perempuan itu berpaling ke arah Suma ing dan berseru kembali. Lain kali kalau sampai berjumpa dengan dirimu, hati-hati lah bertindak. Nah sekarang kau boleh pergi. San Honsian, kau anggap aku takut kepadamu teriak Suma ing kalap. Si setan gantung hidup Gou Kiu yang ada di sisinya buru-buru menarik pemuda itu seraya berbisik. Suma Ho Hoat, tidak menguntungkan bagi kita untuk melakukan pertarungan melawan mereka ayoh cepat kita pergi. Dengan pandangan penuh kebencian Suma ing melotot sekejap ke arah Lem Kong Pak serta ibunya, kemudian mengikuti anak buahnya berlalu dari sana. Sementara itu Kou Liap telah berhasil mencegah Kou Hang Hang untuk mengumbar hawa amarahnya lebih jauh, terdengar si naga pengasingan berseru, Lem Kong Pak kau kemarilah. Ada perkataan utarakan saja dari apa perlunya aku datang ke situ. Bagaimana keputusanmu tentang putriku ini puteraku tidak bakal sudi mengawini putrimu, lebih baik. Matikan saja niatmu itu teriak San Hon Siang. Ucapan ini sangat menyinggung perasaan Kou Hang Hang, ia naik pitam dan segera menubruk kembali ke arah San Hon Siang. LBU lebih baik kita berlalu untuk sementara waktu, buru-buru Kou Liap menarik tubuhnya. Aku rasa ia tidak akan meninggalkan diriku begitu saja. Selesai berkata, mereka pun segera berlalu dari sana. Dalam pada itu si Chiang OOH berdarah Yew Chen telah datang menghampiri Lem Kong Pak. Si anak muda itu segera menggandeng tangannya dan memperkenalkan kepada diri San Hon Siang katanya. LBU di ala Hun Si Yew kemaksudkan. Tindakan ini menggirangkan hati si pemilik pegadaian bulim dan menjengkelkan dua orang lainnya, mereka adalah si Tiaw San Tangan Beracun Liu Wiyayan serta Pek Li Siang. Ayah coba kau lihat perbuatannya seru Pek Li Siang kepada Pek Li Gong sambil mencibirkan bibirnya. Siang Je kita orang si Pek Li tak boleh menderita kerugian, mari kita maju ke situ dan kita perhitungkan dengan keparat cilik itu. Ayah, tentang soal ini. Tanda petik. Hubunganmu dengan dirinya sudah sah dan terang-teranganan, semua umat bulim telah mengetahui hubungan kalian, apanya yang malu? Ayuh kita ke sana. Pek Li Siang yang menyaksilkan sikap mesra antara Lam Kong Pak dengan Yew Cempun dibuat panas hatinya karena cemburu, ia segera menghampiri si anak muda itu seraya berseru. Lam Kong Pak kau kau. Tanda petik. Lam Kong Pak sadar, ia sudah membuat Pek Li Siang penasaran, ia malu terhadap gadis ini ketika terbayang. Kembali bagaimana ia tinggalkan nona tersebut seorang diri buru-buru serunya. Adik Siang Siang yang telah berbuat salah kepadamu mari-mari perkenalkan dia adalah ibuku. Di pihak lain dua bersaudara silu mengerti bahwa mereka tidak mungkin bisa perbaiki hubungannya dengan Lam Kong Pak lagi, dengan hati sedih kedua orang itu diam-diam berlalu. Setelah semuanya telah dibikin beres, Pek Li Gong lantas berseru kepada Siang Hang Cai. Ayuh berangkat, kita harus bikin jelas duduknya perkara yang menyangkut tiga orang manusia tembaga itu. Dalam pada itu dalam kalangan tinggal Lam Kong Pak, San Hon Siang, Yew Cien, Peli Siang, Hei Tian Siang Chou serta Elo Oliang Jen. Dua manusia jelek dari Hei Tian segera maju memberi hormat kepada San Hon Siang dan Mohon Diri, mereka berlalu mengikuti Pek Li Gong serta Siang Hang Cai. Tentu saja San Hon Siang mengawalkan permintaan mereka. Perempuan ini benar-benar merasa kegirangan, tangan kiri ia menggandeng si Chiang Ooha berdarah Yew Cien di tangan kanan menggandeng Pek Li Siang, sebentar memandang ke kiri sebentar lagi memandang ke kanan, akhirnya sambil tertawa ujarnya. Pak Cie, sungguh tajam penglihatanmu Mama suka dengan mereka berdua. Ucapan ini melegakan hati kedua orang gadis itu, dengan malu-malu mereka tundukkan kepala dan berseru, bibi. Tanda petik. Si Padri Naga serta si To'o Su Harimau yang bertindak sebagai saksi hidup, pada saat itu sudah pergi entah kemana suasana di atas tebing pun jadi sunyi senyap. Ayuh kita segera berangkat, kata San Hon Siang. Kemudian di dalam waktu singkat kita harus mencari balik kedua orang manusia tembaga itu, entah dua di antara tiga manusia tembaga yang munculkan diri tadi mana yang ayahmu dan mana adalah gurumu. Menurut dugaanku, kemungkinan sekali dua orang manusia tembaga yang muncul dahulu adalah ayah serta suhu, sahut lem kongpak. Sedangkan si manusia tembaga ketiga, kemungkinan besar adalah manusia sakti yang memiliki payung sengkala benda mustika dunia persilatan itu. Demikianlah mereka berlima segera menuruni tebing lokhun POO, waktu itu kentongan ketiga telah lewat. Agaknya Liu Maopang Pangcu kenal dengan sinaga pengasingan Tai Pei Leongnen sebenarnya siapakah dia tanya lem kongpak di tengah perjalanan. Tempo dulu, ketika aku masih berada dalam markas besar perkumpulan Liu Maopang pernah menyaksilkan sendiri wajah sebenarnya, ia ganteng dan mempunyai wajah yang sempurna. Tidak lama kemudian persoalan ini bakal tersingkap sendiri jawab San Hon Siang. Yang kukuhatirkan justru adalah keselamatan ayahmu kalau si manusia tembaga yang berhasil dihidupkan kembali oleh ilmu Tong bin Hungguan Tai Hoat dari ketua perkumpulan Liu Maopang kemudian berhasil melarikan diri itu adalah dia. Ya maka kejadian ini mengembirakan sekali. Aku rasa si manusia tembaga itulah ayah. Dewasa ini, di antara para tokoh sakti yang berada dalam dunia persilatan, kepandaian ketua perkumpulan Bulu Hijau lah paling lihai ditinjau dari keadaan yang terbentang saat ini. Rasanya cuma si manusia yang memiliki senjata mustika payung sengkala itu saja yang dapat melangsungkan pertarungan melawan dirinya. LBU cepat lihat tiba-tiba Lem Kong Pak teriak sambil menuding ke arah sebuah pagoda kecil yang berada puluhan tombak di hadapan mereka. San Hons yang segera alihkan sinar matanya ke arah mana, tampaklah kurang lebih belasan tombak di hadapan mereka bertumpuk-tumpuk mayat-mayat manusia yang dibentuk jadi sebuah pagoda, tingginya mencapai tiga tombak lebih, keadaan mayat tersebut telah hancur dan mengerikan sekali, darah segar menggenangi permukaan tanah. Mayat-mayat itu disusun dengan sangat teratur, pada mayat yang berada di paling atas tergantunglah sebuah pagoda mayat. Menyaksakan betapa ngerinya mayat-mayat tersebut, Yew Chen serta Pek Lix yang segera melengos, sedangkan Elo Oliang Jen, Lem Kong Pak serta San Hons yang menghampiri pagoda mayat itu, ketika mayat itu diperiksa satu persatu, ternyata tak seorang mayat pun yang mereka kenal. Entah hasil karya gembong iblis dari mana perbuatannya benar-benar keji dan biadab apa artinya menjadikan pagoda mayat di tempat itu kata Lem Kong Pak. HMM permainan ini tidak lebih hanya satu permainan membunuh ayam menakuti monyet, aku rasa kemungkinan besar hasil perbuatan dari Liok Maopang. Pangcu, pokoknya selama di pihak perkumpulan itu masih bercokol manusia-manusia seperti sumaing sertasi daging lima warna binatang-binatang pembuat kejahatan, maka perbuatan seperti apapun pasti akan dilakukan oleh seng ketua dari perkumpulan bulu hijau. Tiba-tiba Lem Kong Pak teringat akan sesuatu, serunya, LBU tempo dulu sewaktu kau terkurung dalam markas. Besar Liok Maopang, Pangcu mereka pernah memaksa kau. Untuk memenuhi permintaannya sebenarnya apa tujuan orang itu. Dipandang dari luarannya paksa aku untuk menyerah kepada perkumpulan Liok Maopang, bahkan mengatakan pula bahwa ia hendak menurunkan daging lima warna sebagai huhoat dan serahkan jabatan wakil ketua tersebut kepadaku, padahal aku pun mengerti gembong iblis tersebut sebenarnya bukan lain adalah tujuan si pemabok tidak berada di arak. Dari ucapan itu Lem Kong Pak segera mengerti apa yang dimaksudkan San Hong Siang ia pun lalu mendengus. Mendadak titik, seret seret titik kriyeng kriyeng, dari balik pagoda mayat berdasir keluar puluhan dasiran tajam yang langsung mengancam tempat-tempat bahaya di tubuh Lem Kong Pak. Han Siang serta L.O.L yang jenderal. Cepat mundur seru San Hong Siang. Berbareng waktunya dengan Lem Kong Pak ia melancarkan sebuah serangan ke arah depan. Beraaak titik beraaak titik darah munkrat keempat penjuru, pagoda mayat hancur berantakan, dari balik pagoda tadi meluncurlah keluar sesosok bayangan manusia langsung melarikan diri dari tempat itu. Aaaaak dia adalah si jago arak dari Lem Hei, it bun kawadanya seru San Hong Siang kaget. Empat orang muda itu sama-sama tertegun mereka pun dapat menyaksikan seseorang dengan menggembol cupu-cupu pada punggungnya sedang melarikan dari situ. Cepat kejar seru Lem Kong Pak. Tak usah dikejar lagi San Hong Siang segera mencegah. Dari perbuatan ini bisa diketahui bahwa pagoda mayat adalah termasuk siasat keji dari pihak perkumpulan Liok Maopang yang khusus ditujukan kepada pihak kita, kalau kurang berhati-hati niscaya kita bakal tertipu. Bukankah senjata rahasia yang mereka gunakan adalah senjata rahasia dari salju bulan ke-6 Tong Huyi? Tidak salah, senjata rahasia ini memang miliknya, tetapi aku yakin Tong Huyi tidak akan menggabungkan diri dengan pihak perkumpulan Liok Maopang. Anakku, tentu kau masih ingat bukan ketika berada di puncak Bieng Wat Heng di gunung Taisan, di mana kita saling memperebutkan kitab pusaka payung sengkala? Tanda tanya. Waktu itu si pemilik pegadaian Bulim pun melakukan bokongan dengan menggunakan senjata rahasia dari salju bulan ke-6 Tong Huyi untuk memancing pertarungan saling bunuh-membunuh antara pelbagai golongan? Aku masih ingat, pada waktu itu Tong Huyi sama sekali tidak mengaku kalau senjata rahasia tersebut ia yang lancarkan. Masih ada lagi senjata garpu Bu Bo Li Hunca yang membokong Ciu Cikeng suami istri semua senjata rahasia itu adalah hasil curian dari Suma Ing untuk bikin gara-gara dari tengah. Oh-oh-oh-oh kiranya siasat satu batu dapat dua barang, pangcu dari perkumpulan Liok Maopang benar-benar termasuk manusia paling jahat di kolong langit pada dewasa ini. Nah itulah dia maka kita harus berhati-hati. Selama satu hari satu malam kelima orang itu berputar ke sana kemari di atas gunung Hutlong San namun bayangan dari ketiga orang manusia tembaga itu tidak nampak juga. Akhirnya San Honsi yang berkata, lebih baik kita memisahkan diri jadi dua rombongan dan melakukan pencarian selama lima hari di sekitar kota Lok Yang, lima hari kemudian kita saling bertemu kembali di loteng Cuang Yang Eloo yang ada di kota tersebut. Nah sekarang berangkat menunaikan tugasnya masing-masing selama tinggal sampai jumpa lagi dalam waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Mereka pun lantas berpisah, Ye Wu Chen serta Pek Li Xiang berlalu mengikuti San Honsi yang, sedangkan Eloo Liang Jin mengikuti Leng Kong Pak berlalu dengan ambil arah berlawanan. Pencarian terhadap ketiga orang manusia tembaga itu pun segera dilangsungkan. Lima hari lewat dengan cepatnya, pencarian yang dilakukan Leng Kong Pak beserta Eloo Liang Jin menemui kegagalan total, mereka segera berangkat ke kota Lok Yang dan mendatangi loteng Cuang Yang Eloo. Waktu itu siang hari belum tiba, tetamu yang bersantap dalam rumah makan itu pun tidak banyak mereka berdua segera mencari tempat duduk dekat jendela. Mula-mula Eloo Liang Jin menghabiskan dulu seratus biji bakpao setelah itu mereka berdua baru menanti sambil minum arak. Serentetan suara langkah kaki berkumandang datang, jasusul munculnya dua orang dari balik loteng, mereka adalah Tai Pek, Kliung Insinaga Pengasingan serta Koliap. Leng Kong Pak melirik sekejap ke arah mereka berdua kemudian buru-buru melengos dan membisik pada Eloo Liang Jin agar ia pun jangan berpaling. Namun Koliap telah menyaksikan kesemuanya itu, menjumpai mereka berdua pura-pura berlagak pilon hatinya jadi mangkel bercampur mendengkol dalam pada itu seorang pelayan telah menghampiri mereka sambil bertanya, Tolong tanya kalian hendak pesan sayur serta arak apa? Arak wangi apa saja yang kalian sediakan? Rumah makan kami termasuk rumah makan nomor satu di seluruh kota Lok Yang, arak dari segala penjuru dunia tersedia pada rumah makan kami. Eh mm, dari sakunya ia ambil keluar lima buah botol kecil setiap botol berisikan pelbagai arak wangi yang berbeda warnanya, ada yang merah, ada yang berwarna hijau, ada yang kuning dan ada yang putih, ujarnya. Ini adalah arak Mao Tai, ini arak Hoa Tiao, ini adalah arak Hun Chiu, ini adalah arak Lio Hong, ini adalah arak Pekan dari Soa Teng, ini adalah. Tanda petik. Sediakan dua kati arak Mao Tai titik serta empat macam sayur tukas Kou Hang Hang segera. Tidak lama kemudian pelayan itu sudah balik sambil membawa dua kati arak Mao Tai, serunya. Silahkan kalian berdua minum arak lebih dahulu, sayur akan segera dihidangkan. Kou Hang Hang memenuhi cawannya dan sekali teguk menghabiskan isinya, sedangkan Kou Liap tidak biasa minum arak sulit baginya untuk mencicipi arak tersebut. Nona sekalipun tidak biasa minum arak cicipi sedikit pun tiada salahnya kata pelayan itu. Arak ini adalah arak terkenal di seluruh kolong langit, hanya rumah makan kami saja yang tersedia. Yap Jie, cicipilah sedikit aku rasa tidak akan terlalu mempengaruhi dirimu, ujarko Hang Hang pula sambil langkat cawan araknya. Kou Liap tidak biasa minum arak berada dalam keadaan ngurung ia ingin lenyapkan rasa kesal tersebut dengan pengaruh arak sambil pejamkan matanya ia segera teguk habis isi cawan tersebut. Pelayan itu pun sambil tertawa segera turun dari atas loteng. Soya aduh kepala putra sarada pusing tiba-tiba. Elo Oliang Jin mengeluh. Lam Kong Pak mengira ia sudah terlalu banyak minum, segera ujarnya, sudahlah jangan minum lagi, daya kerja arak pekan ciu memang terlalu besar. A-a-a-a tidak mungkin, aku Elo O tua bukan saja punya takaran yang hebat dalam bersantap takaran minum arak pun hebat sekali, kendati menghabiskan juga lima kati arak pekan ciu pun tidak akan gemilang, tetapi keadaan pada ini hari rada aneh. Tanda petik. Begitu selesai kata-kata itu ia lantas jatuhkan diri di atas meja dan tak berkutik lagi. Menyaksikan kejadian itu Lam Kong Pak tertegun pada saat itulah Kho Lyap pun mengeluh sambil pegang kepala sendiri. LBU aku sudah mabok. Aduh titik kepalaku. Titik kepalaku pusing sekali. Titik bicara sampai di situ ia pun jatuh tak berkutik di atas meja. Kho Hang Hang segera sadar, ada sesuatu yang tidak beres menimpa mereka, ia mendengus dingin. Bajingan keparat, kau pun berani main gila di atas kepalaku. Tanda petik. Badannya mulai gontai dan tidak tahan, hawa murninya akan dikerahkan untuk memaksa daya kerja arak tersebut memancar keluar dari tubuh. Namun terlambat ia pun roboh tak berkutik di atas meja. Sekarang Lam Kong Pak baru paham, dalam arak tersebut pastilah sudah dicampuri dengan obat pemabok. Sementara ia sendiri sama sekali tidak keracunan sebab beruntun ia sudah menemui kejadian aneh terutama sekali cairan dalam nyali naga bertanduk tunggal merupakan cairan penawar racun yang paling mustajab. Ia pun jatuh tidak sadarkan diri. Dari mulut loteng segera muncul kembali pelayan tua itu sambil tertawa seram ia berseru. Lohu si jago arak dari Lam He menguasai seluruh jenis arak yang ada di kolong langit. HMM HMM. Titik meskipun kalian lebih lihat pun, jangan harap bisa lolos dari cengkeraman Lohu. Beruntun ia bertepuk tangan tiga kali, dari balik loteng segera muncul kembali seseorang ketika Lam Kong Pak. Melirik ke arah orang itu maka ia segera kenali orang itu sebagai sumaing. Tampak si anak muda itu berjalan mendekati Kohang-Hang, serunya, yang tua dijagal saja sedang yang muda tinggalkan di tempat pun huhoat masih membutuhkan kehangatan badannya. Huhoat, sungguh tajam penglihatanmu, nona cilik ini memang termasuk gadis cantik di kolong langit dewasa ini, seru Lam He Ciuhek. Sumaing membentak kerasia berjalan mendekati Lam Kong Pak lalu sambil tertawa seram ujarnya. Dia adalah satu musuh besarku yang paling ku benci, it bun kau coba kau ceritakan sebuah akal buat pun huhoat, dengan care apakah kita siksa bajingan ini sehingga benar-benar menderita. Si jago arak dari Lam He perlihatkan beberapa kali perubahan mimik yang jelek, setelah berpikir sebentar, jawabnya. Terhadap seorang lelaki yang romantis, menyiksa badannya tidak termasuk suatu penyiksaan yang hebat, aku rasa apabila kita bisa menyiksa batinnya, itulah baru suatu care penyiksaan yang luar biasa. Apakah di kolong langit terdapat care menyiksa yang sama sekali tidak melukai badannya? Tidak salah, kadangkala orang-orang bulim memandang suatu kematian seperti pulang ke rumah, tetapi terhadap cinta sulit untuk menghindarinya, seperti Lam Kong Pak seorang pemuda yang sangat nomantis, baginya siksaan yang paling hebat adalah bila mana kita tangkap beberapa orang gadis kekasihnya kemudian diperkosa di hadapan mukanya. A. Itbun kau, caramu ini luar biasa sekali, puji sumaing sambil menepuk pundaknya. Aku bisa usahakan kata-kata yang manis di hadapan pangcu nanti agar kau dapat diberi kedudukan sebagai seorang pangcu. Itbun kau tertawa seram. Semua penghuni dari rumah makan ini, telah looh robohkan semua, sekarang beberapa orang yang membuat sayur di dapur bukan lain adalah para petugas dapur dari perkumpulan kita, nanti apabila San Hon Siang telah tiba, kita robohkan mereka dengan cara yang sama kau mendapatkan yang muda sedang aku minta yang tua. Mendengar ucapan itu seluruh tubuh Lam Kong Pak tergetar keras segera pikirnya. Bajingan tua ini benar-benar ada maksud mengincar ibuku, yang paling menjengkelkan lagi adalah sumaing bukannya menegur malah memuji titik mereka adalah manusia-manusia terkutuk. Berapa lama daya tahan obat pemabokmu itu terdengar sumaing bertanya kembali? Paling sedikit dua jam. Baiklah mari kita gusur mereka ke bawah loteng. Sementara Rit Bun Kau hendak turun tangan, tiba-tiba di depan loteng sudah bertambah dengan tiga orang mereka bukan lain adalah San Hon Siang, Ye Wu Chen serta Pek Li Siang. Melihat kehadiran ketiga orang itu, dengan hati terperanjat kedua orang Bajingan itu sama-sama mundur selangkah ke belakang, tetapi dengan cepat sumaing telah tertawa seram. HMMM titik kalau cuma kalian bertiga pun sawiat tidak akan pikirkan dalam hati lagi pula. Tanda petik. Ia melayang ke sisi lemkong pak telapaknya segera ditempelkan di atas jalan darah lengtai hiat ancamnya. San Hon Siang kau lebih beratkan putramu atau menantumu. Pada saat itu si jago arak dari Lem He pun telah berkelebat ke samping Tai Pei Leong Nen dan menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah lengtai hiat di tubuh mereka berdua. San Hon Siang terperanjat, ia tahu sumaing sudah kehilangan perikem manusiaannya, kemungkinan besar ia benar-benar membinasakan diri lemkong pak. Anjing bajingan kau hendak terbuat apa bentak si Chiang OOH berdarah Ye Wu Chen. Tiga orang menantu diganti dengan seorang putra, kau mau tidak jengek sumaing sambil tertawa seram. Polisi yang tertawa dingin. Bagaimana care pertukaran ini? Kalian bertiga ikuti aku pergi dari sini, maka kuampuni selembar jiwanya. Bisa dipercayakah ucapanmu itu Herdik Chiang OOH berdarah? Mau percaya atau tidak silahkan dicoba sendiri baiklah asalkan kau suka melepaskan lemkong pak. Maka aku akan pergi mengikuti dirimu. Akhirnya Ye Wu Chen memberikan persetujuannya. Chen Jie tunggu sebentar, selas San Hon Siang dengan suara berat, perkataan dari binatang ini tak bisa dipercaya. Aku tidak ada waktu untuk adu lidah dengan kalian, mau atau tidak ayoh cepat diputuskan hardik sumaing. Saking gusarnya seluruh tubuh San Hon Siang gemetar keras, ia cuma punya seorang putra yang dipandangnya lebih berharga daripada nyawa sendiri. Sedangkan terhadap dua orang calon menantunya pun ia merasa amat senang. Terus terang saja ia merasa tidak tega membiarkan mereka pergi mengikuti sunaing pekbo. Inilah takdir kata pekli siang dengan suara sedih. Asal ia mau melepaskan engkoh pak, sekalipun mati siang jle juga rela. Heheheheheheh.seng menantu sudah sanggup, bagaimana dengan kau jengek sumaing kembali sambil tertawa seram. Aku si tua tak dapat mengorbankan kalian dengan sia-sia hanya karena persoalan putraku kata San Hon Siang dengan suara berat. Sumaing, apakah kau tidak punya perikemanusiaan barang sedikit pun juga biarpun kau tidak memandang di atas wajah pak jie, seharusnya kau ingat bagaimana aku si tua memelihara dirimu dari kecil hingga menginjak jadi dewasa, sekalipun kau membenci diriku tidak seharusnya melupakan ayahmu sendiri. Tutup mulut, tak usah mengucapkan kata-kata yang tidak berharga itu lagi. Saking gusarnya seluruh tubuh San Hon Siang gemetar keras, wajahnya berubah pucat pias bagaikan mayat dua titik air matuh, tanpa terasa mengucur keluar membasai pipinya. Anjing keparat, kalaukah sudah tiada perikemanusiaan ayoh cepatlah turun tangan teriaknya. HMMM titik kau yang bicara sendiri, lain kali jangan salahkan diriku aku akan segera turun tangan. Tunggu sebentar seru Pek Li Siang serta Ye Ucian hampir berbareng mereka sama-sama maju ke depan. Sumaing, kami berdua akan berangkat mengikuti dirimu, nah cepatlah lepaskan dia. Tiba-tiba dari balik loteng berkumandang suara langkah orang yang amat berat, begitu berat langkah kaki orang itu hingga menggetarkan seluruh ruangan loteng tersebut. Ketika semua orang berpaling, seruan kaget segera berkumandang saling susul-menyusul. Pada saat ini untung masih siang, seandainya terjadi pada malam hari maka semua orang tentu mengira tamu yang hadir barusan adalah setan. Orang itu memakai jubah longgar berwarna hijau yang menutupi dari atas hingga ke bawah, bahkan sepasang kaki pun tertutup rapat, kepalanya dibungkus dengan kain hitam dan cuma kelihatan sepasang matanya belaka yang memancarkan sinar tajam. Kedua ujung bajunya panjang hampir mencapai permukaan tanah, ketika tiba di atas loteng ia segera berhenti dan menegur dengan suara serak. Sumaing, malaikat lemaut sudah menggapai ke arahmu, tahukah kau bahwa saat ini jiwamu sudah berada di tangan lemkong pak? Lohu nasihati dirimu sekarang bertobat dan melepaskan kejahatan kembali ke jalan yang benar belum terlambat bagaimu. Siapa kau hardi? Sumaing Lohu adalah malaikat lemaut yang sengaja datang untuk menangkap dirimu. Pada saat ini keadaan Sumaing sudah hamat lemah sekali meski di luaran ia masih menggertak kembali ia tertawa dingin. Sekalipun si awya harus mati pun berharga, akan ku tangkap dirinya sebagai pengiring dalam perjalananku nanti ancamnya. Si malaikat lemaut tersenyum dingin. Lemkong pak belum juga kau turun tangan menangkap dirinya. Tanda petik. Belum habis ia berkata, laksana sambaran kilat lemkong pak telah turun tangan mencengkeram urat nadi Sumaing. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini membuat Sanhons yang sekalian jadi berdiri menjubelek saking girangnya yang keliwat batas mereka sampai tak dapat mengecapkan sepatah katapun. Lemkong pak loohu berharap agar kasuka memberi satu kali kesempatan lagi kepadanya untuk merubah tingkah lakunya yang jelek kata si malaikatel maut. Maksud tujuan Ciam Pue memang mulia sayang moral bajingan ini sudah terlalu bejat kita tak bisa melepaskan dirinya lagi. Tentu saja kita tak dapat melepaskan dirinya besitu saja loohu tentu saja punya care untuk menguasai gerakannya. Sementara itu sepasang biji mati si jago arak dari lem he berputar ke sana kemari mencari kesempatan untuk melarikan diri. Melihat tingkah lakunya malaikatel maut segera berseru, it bun kau selama ini kau bergerak dengan memakai. Merk kalangan lurus, siapa sangka perbuatanmu benar-benar mengerikan dan tidak kenal perikemanusiaan loohu akan sekalian membereskan dirimu. It bun kau sadar tak mungkin baginya bisa lolos dari tempat itu dalam keadaan selamat, ia lalu mengancam. Kalau kau tidak suka melepaskan diriku ku hang hang serta putrinya pun akan ku bunuh mati. Oh 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 silahkan, silahkan kebetulan sekali kalau memang ingin kau bunuh mereka berdua, Daripada nanti aku harus kerepotan sendiri memangnya mereka ada permusuhan dengan diriku sahut si malaikatel maut tenang saja. Air muka rit bun kau kontan berubah hebat. Si malaikatel maut bergerak kilat, ujung bajunya dikebas ke depan, tubuh si jago arak dari lem he ini seketika roboh ke atas tanah, urat nadinya tahu-tahu sudah kena dicengkram. Betapa dasyatnya ilmu silat yang dimiliki orang ini membuat semua orang jadi terkesiap siapapun tidak tahu siapakah sebenarnya si malaikatel maut ini. Lam Kong Pak, bahwa kemari si keparat cilik itu perintah sang malaikatel maut. Seandainya Ciam Pueh hendak melepaskan dirinya, maka Boam Pueh tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Kau salah besar, terhadap manusia keji macam ini terlalu enak kalau diberi kematian yang utuh, Pun Sin punya suatu care yang bagus sekali, agar ia merasakan siksaan batin dalam kolong langit ini, agar ia bisa bertobat dan melepaskan jalan kejahatan kembali ke jalan yang benar. Pak Ji Ye Ujar San Hon Siang Kalau memang tokoh lihai ini ada care untuk menundukkan bajingan itu, turuti saja permintaannya. Lam Kong Pak segera menarik sumaing untuk digusur ke hadapan si malaikatel maut. Dari dalam sakunya si malaikatel maut segera ambil keluar dua buah borgol yang memancarkan cahaya keemasan, lalu salah satu di antaranya dijepitkan ke arah tulang pai pakut di atas tubuh Lam He Chi Uhek. Diikuti borgol kedua dijepitkan pula ke arah tulang pai pakut dari sumaing borgol tersebut bentuknya lebih kasar daripada borgol biasa, entah dibuat dari apa di antara dua borgol tersebut disambung oleh sebuah rantai yang panjangnya dua depa dan memancarkan cahaya keemasan. Hanya mengandalkan kedua borgol tersebut serta seutas rantai apakah bisa menundukkan perbuatan mereka tanya Lam Kong Pak kurang percaya. Tidak salah, borgol serta rantai ini dibuat dari lima macam sari emas yang dicampur dengan batu kiem kongsak, Sekalipun memakai golok mustika ataupun pedang mustika juga tidak akan mampu mematahkannya apalagi pun sin sudah menyumbat jalan darah cian-cin hiyat mereka, asalkan sedikit menggunakan tenaga maka mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa, aku rasa mereka tidak akan berani berbuat jahat lagi. Lam Kong Pak serta San Hons yang merasa kurang leluasa untuk menyatakan tidak setuju, mereka pun lantas membungkam. Dalam pada itu si malaikat lemaut telah menepuk kedua orang bajingan itu seraya berseru, ayo enyah dari sini. Kesempatan ini merupakan kesempatan terakhir buat kalian untuk bertobat. Kedua orang itu dengan keadaan mengenaskan segera lari turun dari atas loteng dan melarikan diri. Sepeninggalnya kedua orang itu si malaikat lemaut berjalan menghampiri Ko Hang Hang dan putrinya, dalam dua kali tabukan ia telah menyadarkan kedua orang itu. Mengenang mutiara air matu bercucuran hati gemas mengapa tak berjumpa sebelum menikah, jodoh yang terkutuk ini telah berakhir, janganlah mencari kekesalan buat diri sendiri. Seru malaikat lemaut. Selesai berkata ia anjot badan melayang keluar dari jendela dan lenyap dari pandangan. San Hon Siang serta Ko Hang Hang sama-sama berseru kaget, a-a-a-a si manusia tembaga. Untuk mengejar tidak sempat lagi terpaksa mereka berdiri mendelong sambil bertukar pandangan sekejap. Tiba-tiba Ko Hang Hang mendengus. Perempuan rendah, tentu kaulah yang bikin permainan busuk dalam araku ini. Tanda tanya. Salah selalem kongpak dengan suara berat. Orang yang mencampuri arak kalian dengan obat pemabok adalah Suma Ing serta si jago arak dari Lem Heid Bun Kau. Pelayan yang melayani kalian tadi bukan lain adalah hasil penyaruan dari Heid Bun Kau. Ko Hang Kong tetap tak mau percaya, terpaksa si Chiang OOH berdarah menceritakan duduknya perkara. Terdengar San Hon Siang berkata, seandainya bukan Pak Jie yang berhasil menangkap Suma Ing, HMMM kalian berdua sudah. Tanda petik. HMMM aku si tua sudi menerima kebaikan putramu, tidak akan rela menerima kebaikan dari kau si perempuan rendah teriak Ko Hang Hang. LBU sudah jangan bertengkar, seru Ko Liap dengan suara keras. Putrimu yang tergencet di tengah jadi serba salah. Bagaimana baru tidak menyulitkan dirimu? Ko Liap tidak menjawab, ia melirik sekejap ke arah Lem Kong Pak sedangkan si anak muda itu pun melirik sekejap ke arahnya. Adik Pak Bisik Si Chiang OOH berdarah, sana hampiri dirinya dan hidbur hatinya yang sedang sedih. Pak Jie kembali San Hons yang menimbrung. Kalau kau merasa kurang banyak aku pun tidak bisa menghalangi maksudmu. Ucapan ini sangat menyinggung perasaanku Hang Hang, ia lantas berteriak keras. Putriku sudah mengikat janji lebih dahulu dengan dirinya, banyak pun tidak bisa jadi lagi pula putriku yang pertama-tama mengikat hubungan lebih dahulu dengan dirinya. Ucapan ini begitu diutarakan, Ko Liap jadi jengah dengan wajah merah padam ia jatuhkan diri ke dalam pelukan ibunya. A-a-a-a-a ibu, serunya lirih. Nonako yang terhormat seru Lem Kong Pak kemudian. Seandainya kau pandang diriku, nah silahkan datang kemari. Air muka Ko Liap berubah hebat suatu penghinaan hawa gusar segera meluap memenuhi benak gadis itu. Sungguh besar ucapanmu kau anggap di kolong langit cuma adakah seorang lelaki saja teriaknya. Mula-mula bukankah kau sendiri yang menyatakan hendak memutuskan hubungan ini, bahkan begitu tegas sewaktu kau ucapkan kata-kata tersebut. HMMM. Chai He bertindak tidak lebih hanya karena ingin melindungi nama baikmu belaka. Adik Pak mana boleh kau ucapkan perkataan semacam itu tegur Ye Uchen. HMMM sepasang biji matu orang lain tumbuh di atas batok kepala, apakah kau suruh aku Lem Kong Pak merengek-rengek dan merendahkan diri? Kau Hang Hang yang selama ini membungkam saat ini pun tak dapat menahan hawa gusarnya ia berseru, kalian ibu dan anak bukan manusia, sekalipun selama hidup putriku tidak kau impun tidak akan kujodohkan dengan keparat cilik itu. Habis berkata ia tarik tangan kau liap dan diajak berlalu dari ruangan itu. Adik Pak bukankah aku menegur dirimu tidak sepantasnya kau ucapkan kata-kata sekasar dan seketus itu terhadap seorang gadis tegur Ye Uchen kembali? Lem Kong Pak tidak menjawab, ia bungkam seribu bahasa. Suasana jadi hening dan sunyi senyap. Akhirnya San Hans yang buka suara lebih dahulu memecahkan kesunyian tersebut katanya. Orang yang menamakan diri si malaikat lemaut tadi bukan lain adalah salah satu di antara tiga manusia tembaga, entah siapakah dia? Tidak salah Lem Kong Pak membenarkan, sewaktu berjalan tadi ia perdengarkan suara ketukan yang nyaring, sayang pada waktu itu aku tidak ambil perhatian. Kalau ditinjau dari beberapa baris perkataannya yang ditujukan kepada Kou Hang Hang, kemungkinan besar dia adalah ayahmu. Tanda petik. Lem Kong Pak terkesiap. Apakah ayahku benar-benar pernah terjadi suatu affair dengan dia? Tanda petik. Araai titik dari beberapa bait sair yang ia ucapkan, seharusnya kau paham sendiri bukan? Padahal sejak semula Lem Kong Pak telah menduga antara ayahnya serta si naga pengasingan tentu pernah terjadi hubungan cinta yang tidak semestinya, hanya ia tak tahu perselisihan apakah yang telah terikat antara dia dengan ibunya. Sekarang Liu Maopang Pangcu pun tidak mau lepaskan ketiga orang manusia tembaga tersebut, kita harus segera menemukannya kembali. Akhirnya si anak muda itu berkata, kecuali menemukan ketiga orang itu, kita pun harus berusaha untuk mendapatkan senjata payung sengkala tersebut. Seandainya kau bisa miliki senjata mustikat tersebut maka tidak sulit bagimu untuk menyapu kawanan iblis dan meratakan perkumpulan Liu Maopang dari muka bumi. San Hon Siang merandek sejenak kemudian sambungnya, ayuh berangkat, kita berpisah kembali jadi dua rombongan, aku akan membawa siang JLS seorang, sedang kalian bertiga jadi satu rombongan, tiga hari kemudian kita berjumpa muka di atas jembatan lok yang pada kentongan ketiga. Selesai berkata ia lantas berlalu bersama Pek Li Siang. Sepeninggalnya nyonya itu, terdengar Elo Oliang Jin mengeluh kembali aduh titik payah, aku belum makan kenyang. Tinggalkan uang di atas meja di bawah sana tersedia banyak makanan, kau pergilah sendiri kata Ye Uchein sekalian bebaskan jalan darah pemilik rumah makan serta pelayan-pelayannya dari pengaruh totokan. Lam Kong Pak serta Ye Uchein menanti di tempat luar, tidak lama kemudian Elo Oliang Jin telah muncul sambil membawa sebuah kantongan besar, demikianlah sambil bersantap mereka bertiga melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Bongsan. Rembulan muncul lambat-lambat di ufuk timur, saat itu kentongan ketiga sudah lewat, Lam Kong Pak melanjutkan perjalanan sambil bergan dengan tangan dengan Ye Uchein, hubungan mereka tampak mesra sekali. Cinta memang datangnya cepat dan sukar di bendung, mereka berdua akhirnya duduk di atas tanah sambil memadu cinta, sedangkan Elo Oliang Jin pun mengerti keadaan, ia menjauhi sepasang muda-mudi itu dan duduk menanti sambil makan daging ayam panggangnya yang dibawa. Adik Pak aku merasa sangat bahagia, bisik Ye Uchein sambil bersandar dalam pelukan lem Kong Pak. Seakan-akan aku sedang berbaring di tengah mega aku titik aku merasa amat gembira. Tanda petik. Aku pun demikian juga, Enci Chen, kau pastilah seorang istri yang baik, seorang istri yang setia. Mungkin Enci terlalu cinta kepadamu maka sewaktu bertemu untuk pertama kalinya dalam benteng Hwe Ehem. P.O., pada waktu itu juga Enci tidak memikirkan kepada siapapun, aku rela menempuh bahaya maut dan melakukan perbuatan yang mengkhianati perkumpulan Liu Maopang. Enci Chen kau masih ingat ketika waktu itu aku menaruh salah paham kepadamu sebenarnya apa yang telah terjadi? Sebenarnya persoalan ini ingin ku terangkan kepadamu sejak semula bisik Ye Uchein. Hanya sayang selama ini tak ada kesempatan kesemuanya ini tidak lain adalah permainan busuk dari Xiao Hang pelayan dari Liu Wiyayan sebelum kejadian itu Liu Wiyayan sendiri sama sekali tidak tahu. Eeei mengapa Xiao Hang berbuat demikian tidak lain ia ingin menjodohkan slociannya dengan dirimu masih ingatkah sewaktu kau hendak naik ke tempat. Tidur malam itu bukankan Xiao Hang memberi secawan air teh kepadamu dan memaksa kau untuk minum air tersebut sampai habis. Nah penyakitnya justru terletak pada air teh yang kau minum itu. Tidak salah aku masih ingat sebenarnya waktu itu aku tidak ingin minum, tetapi Xiao Hang bilang setelah banyak makan akanan yang berlemah lebih baik minum air teh tersebut siapa sangka kepalaku jadi pening tujuh keliling sungguh mati ketika itu aku sama sekali tidak menyangka kalau kejadian ini adalah hasil permainan setan dirinya. Setelah kau jatuh tidak sadarkan diri, maka dayang itu menggendong dirimu dan dibawa masuk ke dalam kamar Liu Wiyayan ujar Yee Uchein lebih lanjut. Waktu itu Liu Wiyayan sendiri pun merasa amat kaget, bahkan menegur Xiao Hang mengapa berbuat. Demikian setelah Xiao Hang menerangkan bahwa ia ada maksud menjodohkan mereka berdua lantas tutup pintu dan berlalu. Lalu-lalu apa yang ia lakukan tanya Lem Kong Pak tergagap wajahnya berubah merah jengah. Berdiri pada pihak perempuan, aku merasa simpatik perempuan aku merasa simpatik terhadap dirinya sebab aku tahu betapa cintanya gadis itu kepadamu setelah berpikir dan ragu-ragu setengah harian lamanya akhirnya ia ambil keputus. Apa keputusannya? Masa kau masih belum tahu ia bermaksud memberikan benda yang dianggap paling berharga bagi seorang gadis kepada dirimu? Diam-diam Lem Kong Pak merasa hatinya amat sedih, ia pernah menerima budi dari Liu Wiyayan dan merasakan bahwa dia adalah seorang gadis yang baik. Tetapi ia merasa tidak terlalu baik dan kurang simpatik apabila ia menggunakan care tersebut untuk mendapatkan seorang lelaki. Pada saat itulah aku lantas menegur dari luar jendela sambung Ye Wu Chen kembali. Aku maki dia sebagai seorang perempuan yang tidak tahu malu, dengan cepat ia meloncat keluar dari jendela, ambil kesempatan itulah aku menolong dirimu sungguh tak nyana sama sekali kau malah anggap diripu. Tanda petik. Lem Kong Pak tidak membiarkan gadis itu meneruskan kata-katanya, bibirnya segera ditempelkan ke atas bibir Ye Wu Chen yang kecil mungil dan menciumnya penuh kemesrahan. Sudahlah tak usah bicara lagi, Encik Chien seandainya kau adalah dia apakah kau pun. Oh 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 oh. HMMM tiba-tiba suara dengusan dingin berkumandang dari sisi mereka. Lem Kong Pak berdua dengan cepat berpisah dan alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara tersebut. Tampak Chiu Chien Chien serta Chiu Hujien dengan pandangan yang sangat dingin telah muncul di hadapan mereka. Lam Kong Pak Bentak Chiu Hujien penuh kegusaran setelah ada yang baru apakah kau telah melupakan yang lama? Manusia tiada beda antara yang baru dan yang lama, tetapi Chai Ha tidak bakal sudi menerima putri musuh besarku sebagai kekasih menjawab Lam Kong Pak Lentang. Kau benar-benar tidak mau. Sekali ku katakan tidak mau selamanya tidak mau Lam Kong Pak, kau titik-kau titik seru Chiu Chien Chien. Cengen air matu jatuh berlinang. Plaaak titik tidak ampun lagi sebuah tamparan bersarang telak di atas wajah si anak muda itu. Chiu Chien Chien kalau kau ingin tampar diriku ayo cepat tamparlah teriak Lam Kong Pak sambil menahan rasa sakit di pipinya. Kecuali malam ini, kau tiada kesempatan lagi untuk berbuat demikian. Lam Kong Pak, beranikah kau menerima tantanganku untuk berdual dalam lembah sana tantangnyonya Chiu. LBU kau jangan. Tanda petik. Kau tak usah turut campur, bagaimanapun juga ia tak bakal maul dirimu lagi. Ibumu tak bisa lepaskan dirinya begitu saja. LBU kalau kau hendak mencelakai jiwanya, aku titik-aku hendak. Tanda petik. Kau hendak apa-apakah kau sudah lupa bagaimanakah kematian ayahmu. HMM ia dapat membinasakan ayahmu dengan kera yang demikian keji, demikian ganasnya apakah kau anggap ia masih mencintaimu apakah kau masih dianggap olehnya Chiu Chien Chien membungkam dalam seribu bahasa walaupun ia sadar ayahnya yang salah ia pun merasa tidak sepantasnya Lem Kong Pak turun tangan membinasakan ayahnya dengan kera yang begitu kejam Lem Kong Pak berani tidak kau terima tantanganku kembali nyonya Chiu membentak LBU Teriak Chiu Chien Chien Belum habis ia menjerit, Chiu Chien telah turun tangan menotok jalan darahnya Bangsat kalau kau berani, ayo ikuti diriku jengeknya sambil tertawa dingin Tanpa berpaling lagi sambil mengepi tubuh Chiu Chien Chien nyonya Chiu itu bergerak menuju ke lembah gunung HMM kau anggap aku takut kepadamu teriak Lem Kong Pak Ia merasa amat tersinggung Adik Pak sudahlah tak usah marah-marah, cegah si Chiyang Oha berdarah Terhadap seorang perempuan kau harus mengalah, berbuat demikian bukanlah suatu pekerjaan yang memalukan apalagi Chiu Chien Chien masih bersikap baik kepadamu Pada saat ini Lem Kong Pak sudah menyadari betapa ramah dan besar jiwanya Ye Chien Bukan saja ia tidak cemburu seperti gadis-gadis lain bahkan ia bisa menyadari keadaan lawan tanpa terasa ia semakin mencintai gadis ini Tiba-tiba terdengar suara tantangan dari Chiu Chien berkumandang datang lagi dari dalam lembah Lem Kong Pak, kalau kau bukan cucu kura-kura ayoh datang kemari Lama-kelamaan Lem Kong Pak tak dapat menahan diri lagi Ia segera berkelebat menuju ke lembah gunung itu diikuti Ye U Chien serta Elo Oliang Jen dari belakang Setibanya di dasar lembah si anak muda itu berdiri tertegun kiranya di atas permukaan menggeletak puluhan sosok mayat manusia Mereka menggeletak malang melintang seakan-akan belum lama dibunuh orang Mereka bertiga segera melayang ke tengah mayat-mayat itu, tegur lem Kong Pak dengan suara berat Orang-orang ini mati di tanganmu semua Mendadak sinar matanya berhenti di atas wajah sesosok mayat yang menggeletak di atas tanah itu Hatinya tergetar keras sebab ia kenali mayat itu sebagai Pat Pitlui Kong atau si Dewa Guntur berlengan delapan siput siuh dari perkumpulan Liok Maopang Ketika ia melanjutkan sapuannya ia semakin terperanjat sehingga tanpa terasa menjerit tertahan Kiranya mayat-mayat yang menggeletak di atas tanah kebanyakan adalah tokoh-tokoh sakti dari perkumpulan Liok Maopang Antara lain terdapat si Hek Teng Tuihun atau Lampu Hitam Pengejar Suk Maleng Ching Ciu Bu Siang Cu atau Golok Tanpa Tandingan Hangguan, Tiat Sao Co atau si Sapu Baja Kiem Kiu Serta Tiat Panteng atau si Bangku Besi Au Pot Kee sekalian Bahkan si Setan Gantung Hidup Gou Ciet serta Wakil Ketua si Daging Lima Warna Oei Hun pun berada di antaranya Lem Kong Pak tidak percaya kalau Ciu Hu Jien memiliki kepandayan selihai itu sehingga bisa membinasakan begitu banyak tokoh-tokoh sakti Kecuali jagoan yang mempunyai payung sengkala maka hanya si naga pengasingan serta ibunya yang mampu berbuat demikian Sementara Lem Kong Pak masih merasa terkejut bercampur curiga, mendadak gelak tertawa aneh berkumandang dari delapan penjuru, mayat-mayat yang semula menggeletak malang melintang di atas tanah bersama-sama meloncat bangun dan mengurung mereka rapat-rapat Ciu Hu Jien inilah rencana yang telah kasihapkan sejak semula jengek lem Kong Pak Dingin Tidak salah sahut Ciu Hu Jien sambil tertawa seram Sebenarnya aku si tua ingin membereskan persoalan tersebut di antara kita sendiri Siapa sangka kau bajingan cilik berjiwa binatang, kau tega meninggalkan putriku maka terpaksa titik hehehe Aku menggabungkan diri dengan perkumpulan liok maopang Haaa titik haaa titik haaa titik kau anggap setelah mempersiapkan jago dalam jumlah banyak lantas bisa mengapa-apakan diriku teriak lem Kong Pak sambil tertawa terbahak-bahak HMMM aku rasa kau tidak bakal bisa lolos dari keadaan hidup pada saat itulah si daging lima warna pun sambil tertawa aneh berseru Pang Chu telah turunkan perintah, ini hari kau keberat cilik harus ditangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar puluhan jago bersama-sama menerjang ke depan Encik Shen, kau harus berhati-hati pesan si anak muda itu kepada Chi yang OOH berdarah Dalam pada itu ia telah melancarkan sebuah babatan ke arah si daging lima warna Di tengah bentrokan dasyat tubuh si daging lima warna tergetar mundur lima langkah lebar Di pihak lain Elo Oliang Jen pun mulai beraksi, bagaikan sebuah pagoda tinggi ia maju membabat Dua orang gembong iblis yang berada di dekatnya segera terlempar sejauh 7-8 langkah ke belakang Ye Uchen pun bukan pelita yang kekurangan minyak kecuali si daging lima warna serta si setan gantung hidup Tak seorang pun di antara sisanya adalah tandingan gadis ini Dalam sekejap mata pasir debu beterbangan memenuhi angkasa Sambil mengempi tubuh Chiu Chien Chien Nyonya Chiu pun ikut menyerang dengan segenap tenaga ke arah lemkong Pak ilmu yang digunakan adalah Tong Tian Pau Heng sedang arah yang dituju adalah tempat-tempat bahaya Walaupun anggota perkumpalan Liu Maopang berjumlah banyak Namun tak seorang pun di antara mereka bisa berbuat sesuatu atas diri lemkong Pak yang memiliki kepandayan lihai Dia seorang diri menghadapi empat orang musuh Dalam pertahanan tetap ada penyerangan lihainya luar biasa Sedangkan Elo Oliang Jen serta Ye Uchen pun bertahan dengan segenap tenaga Untuk sementara mereka masih bisa mempertahankan diri Selama ini memandang di atas wajah Chiu Chien Chien Lemkong Pak tidak menyerang diri Chiu Hujien dengan segenap tenaga Ia hanya paksa perempuan itu terdesak mundur belaka Siapa sangkanya Chiu sudah terlanjur membenci si anak muda ini Hingga merasuk ketulang sum-sum serangan yang dilancarkan makin lama semakin ganas Terutama sekali tenaga dalam dari si daging lima warna Serta si setan gantung hidup yang sempurna Apabila lemkong Pak tidak turun tangan bersungguh-sungguh Niscaya ia bakal menderita kerugian besar Sambil membentak kerasia segesa mengeluarkan ilmu payung Sengkala jurus ke-8 Tampaklah serentetan cahaya merah berbentuk payung membentang Dan mengurung di atas batok kepala si daging lima warna Diikuti dengusan berat dari wakil Pangcu perkumpulan Liok Maopang ini Dengan sempoyongan badannya mundur lima enam langkah ke belakang dan muntah darah segar Lemkong Pak putar badan sambil melancarkan sebuah serangan kembali Chiu Hujian menjerit ngeri badannya terpental sejauh tiga tombak dari kalangan Dan menggelep tak tidak berkutik di atas tanah Melihat rekannya unjuk kesetiaan Semangat Halo Oli yang jen berkobar Berak beruntun ia melancarkan dua serangan berantai Membuat si sapu besi kiem kiu dan golok Tanpa tandingan hanggoan terpental sejauh dua tombak dan roboh tak berkutik Melihat rekannya rontok lampu hitam pengejar S.U.K.M.A. membentang keras Sepasang tangannya diayan berbareng puluhan buah lampu lentera berwarna hitam Segera meluncur ke depan mengurung seluruh tubuh Lemkong Pak Adik Pak, hati-hati, tertak Ye Uchen Lemkong Pak tertawa dingin Sekali lagi ia mengeluarkan jurus kedelapan dari ilmu payung sengkala Berak di tengah bentrokan dasyat puluhan buah lampu lentera berwarna hitam itu Hancur berkeping-keping dan rontok ke atas tanah Si lampu hitam pengejar S.U.K.M.A. sendiri terpental sejauh satu tombak lebih dari kalangan Tahan tiba-tiba terdengar suara bentakan dasyat menggema membelah angkasa Tampak Lyok Maopang Pangcu tahu tahu sudah berdiri kurang lebih tiga tombak di sisi kalangan Kawanan iblis itu segera mengundurkan diri dan berdiri di sisi ketuanya Lemkong Pak terlak ketua perkumpulan Lyok Maopang Kemudian pertarungan kita sewaktu berada dalam pertemuan puncak telah dikacaukan oleh hadirnya tiga manusia tembaga Malam ini bulan bersinar terang, angin malam pun berhembus sepoi-sepoi Mari kita langsungkan kembali suatu pertarungan Tidak salah kau pun memang seharusnya mengakhiri pertarungan bagi kawanan kurcacimu Bicara terus terang dalam perkumpulan Lyok Maopang Kecuali kau seorang lainnya hanya gentong nasib laka tak tahan terhadap sebuah pukul ampun Sungguh besar bacot musru ketua perkumpulan Lyok Maopang sambil tertawa seram Asal kau bisa menerima tiga puluh jurus serangan daripun Pangcu, maka mulai Detik ini pun Pangcu akan menghindar setiap kali berjumpa dengan kau Tapi kalau kau tidak sanggup menghadapinya maka disinilah tempat kuburmu Lam Kong Pak mendengus dingin Ia serahkan Ye Uchen kepada Elo Oli yang jendan berpesan agar mereka siap sedia Kemudian baru sahutnya Kalau andai ingin bergebrak secara adil Silahkan turunkan perintah dan undurkan kurcaci Ikur caci itu sejauh sepuluh tombak dari tepi kalangan ini Suruh dia mengundurkan diri sejauh sepuluh tombak masih terialu bahaya bagi keselamatan jiwanya Kata Lyok Maopang Pangcu Pun Pangcu akan perintahkan mereka untuk meninggalkan lembah ini demi adil Serta mencerminkan kebesaran jiwa kula lantas berpaling dan teriaknya keras-keras Kalian segera mengundurkan diri dari lembah ini dan cepat pulang ke markas Pangcu meskipun ilmu silat yang kau miliki dasyat dan sudah menggetarkan delapan penjuru Tidak sepantasnya kalau kau bertindak gegabah Kata si daging lima warna memperingatkan Tutup bacotmu Hardik Seng ketua dari perkumpulan bulu hijau keras-keras Satu kali lagi kau pentang bacot pun Pangcu segera musnahkan dirimu dari muka bumi Si daging lima warna bergidik dengan memimpin anak buahnya segera mengundurkan diri dari lembah tersebut Berikut Ciu Hujian pun ikut berlalu dari sana Nah sekarang kita boleh mulai bergebrak seru lem kongpak sepeninggalnya orang-orang itu Jurus pertama dari ilmu sakti payung Sengkala segera dilancarkan ke depan Belum kedua orang itu sama-sama mundur satu langkah ke belakang Diikuti bentrokan-bentrokan nyaring saling susul berkumandang di seluruh angkasa Memantul keempat penjuru 20 jurus Kemudian lem kongpak telah dipaksa mundur tiga langkah ke belakang Diam-diam ia merasa amat terperanjat Ia merasa bahwa ilmu silat yang digunakan gembong iblis tersebut rada mirip-mirip dengan ilmu sakti Tian Mosan Namun tidak seluruhnya sama lagi pula tenaga dalam yang ia miliki amat sempurna Kalau dibandingkan dengan dirinya maka ia masih selisih satu tingkat Tunggu sebentar tiba-tiba Sengk Ketua dan perkumpulan Liok Maopang menarik kembali serangannya E-e-e-i Titik keparat cilik sebenarnya kau lebih suka nona cilik yang mana sih? Ini urusan pribadiku tak usah kau ikut campur jawab lem kongpak ketus setelah tertegun sejenak Keparat cilik, tak usah keras kepala katakan saja terus terang sebab hal ini ada kebaikannya bagaimu Kalau aku tidak suka bicara, kau ingin berbuat apa menurut kau bagaimana dengan kau liap? Sudah ku katakan, persoalan ini tak usah dicampuri olehmu Lihat serangan Blu um titik di tengah bentrokan dasyat yang memekikan telinga Sengk Ketua dari perkumpulan Liok Maopang terdesak mundur satu langkah ke belakang Tak urung kejadian ini membuat ia naik pitam teriaknya penuh amarah keparat cilik Memangnya kau cari mati Jurus aneh berhamburan di angkasa, deruan angin puyuh menderu-deru menyapu permukaan Blu um kembali terjadi bentrokan dasyat Kali ini lem kongpak terdesak mundur tiga langkah lebar Hatinya jadi terkesiap pikirnya Sungguh lihai gembong iblis jenny aku harus hair hati-hati Dalam menghadapi dirinya Sementara ia siap melancarkan serangan dengan segenap tenaga Tiba-tiba terdengar suara gemuruh rantai yang amat memekikan telinga berkumandang datang Kedua orang itu sama-sama tarik kembali serangannya dan menengok ke arah mana berasalnya suara gemuruh tadi Tampaklah sumaing serta si jago arak dari lem heit bun kau berlari datang Di atas tulang paipakut mereka membelenggu sebuah borgol yang memancarkan cahaya merah Wajah mereka sayu, pakaiannya compang-camping Terutama sekali kain kerudung di atas wajah sumaing yang telah terlepas Waktu itu tampak wajahnya yang jelek dan menyeramkan Menyaksikan keadaan mereka Seluruh tubuh liuk maopang pangcu bergetar keras Sumaing, mengapa kalian berubah jadi begini mengenaskan segera tegurnya? Sumaing serta rit bun kau sama-sama menjurah kepada ketuanya Kemudian menjawab, pun ihuhat kena dibokong oleh lem kongpak Dan sekarang telah dikuasai oleh seorang manusia tembaga Laporan ini membangkitkan hawa amarah dalam hati liuk maopang pangcu Dengan langkah lebar ia jalan ke hadapan sumaing setelah itu makinya Manusia yang tak berverguna kewibawaan perkumpulan kita sudah kalian wancurkan Duk, dua tendangan kilat membuat tubuh kedua orang itu menjelat sejauh tiga tombak lebih Bantingan yang keras membuat kedua orang sampah masyarakat itu terlentang di atas tanah Dengan kertak gigi menahan sakit Wajah mereka penuh dengan pasir dan debu Dari tulang paipakutnya mengucurkan darah segar Menyaksikan kejadian ini lem kongpak tertegun Ia tak menyangka begitu kejam dan sadis sikap gembong iblis ini terhadap anak buahnya Ia lantas berpikir Inilah akhir yang paling bagus bagi mereka-mereka yang bermaksud melakukan perbuatan sesat Setelah menghajar anak buahnya Seng Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang itu putar badan dan jalan menghampiri lem kongpak Kembali ia menghardik Pun Pangcu akan ringkus sekalian dirimu Kemudian diborgol jadi satu dengan mereka Hal ini harus ditinjau dulu Mampukah kau berbuat demikian jengek lem kongpak sambil tertawa dingin Liok Maopang Pangcu tertawa seram Lambat-lambat ia maju ke depan lem kongpak Segera salurkan segenap tenaga dalamnya ke seluruh tubuh Ia telah bersiap sedia melakukan pertarungan mati-matian Mendadak di saat yang kritis itulah Serem tetan suara yang sangat lembut berkumandang datang dan menerobos ke dalam lubang telinganya Bocah cilik Apabila nanti terjadi sapuan angin puyuh yang melanda tempat ini Segeralah ambil mustika dunia persilatan yang ada di dalam manusia tembaga dan gunakanlah Lem kongpak tertegun Ia berpaling keempat penjuru Namun tak sesosok bayangan manusia pun tampak di sana Sementara itu Seng ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu sudah angkat telapaknya ke atas dada siap melancarkan serangan Mendadak angin puyuh melanda seluruh lembah dengan dasyatnya Debu pasir beterbangan memenuhi angkasa diikuti suara keras bergema di udara Sesosok manusia tembaga telah jatuh menggeletak di sisi tubuh si anak muda itu Dalam keadaan seperti ini lem kongpak tidak berpikir panjang lagi Ia segera berkelebat ke sisi tubuh manusia tembaga itu Membuka kulit tembaga dan sebuah senjata berbentuk payung yang panjangnya Empat depa telah berada di tangannya Ah 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 Payung sengkala Tanda petik Jerit ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu dengan suara kaget Badannya segera bergerak ke depan menubruk ke arah lem kongpak telapak menyambar Pemuda siap merampas benda mustika dari dunia persilatan itu Lem kongpak tidak tahu bagaimana caranya menggunakan benda mustika tersebut dalam keadaan terdesak Suatu akal muncul dalam benaknya seperti menggunakan payung dengan cepat ia pentang senjata payung tersebut Belum payung gengkala terpentang lebar Beribu-ribu rentetan cahaya merah yang sangat menyilaukan mata memancar keluar keempat penjuru Dengan ketakutan sengk ketua dari perkumpulan Liok Maopang meloncat mundur sejauh satu tombak lebih ke belakang Sementara itu badan lem kongpak seakan-akan jadi ringan melebih bulu Ia terbawa ke tengah udara oleh payung sengkala tersebut hingga mencapai 30 tombak lebih Peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini mengejutkan hatinya si anak muda ini jadi termangu-mangu Tetapi segera ia teringat akan kejadian dalam markas besar perkumpulan Liok Maopang Tempo dulu Waktu itu si yang punya senjata mustika tersebut pernah meluncur turun dari ketinggian ratusan tombak Dengan andalkan payung mustika tersebut Seandainya ia tidak membawa payung sengkala Siapa yang berani meloncat di tebing yang tingginya mencapai ratusan tombak itu? Perlahan-lahan payung mustika itu melayang turun ke atas permukaan Keadaan lem kongpak ketika itu laksana malaikat turun dari kahyangan Gagah dan penuhi bawah terbungkus di balik cahaya mustika yang menyilaukan mata Baru saja si anak muda itu menginjak permukaan tanah Liok Maopang Pangcu telah membentak keras dengan segenap tenaga Ia melancarkan sebuah pukulan ke depan Hawa pukulan dasyat dan sempurna sekali bagaikan amruknya gunung taisan Lem kongpak sadar pihak lawan telah melancarkan serangan dengan kerahkan segenap tenaga Beruuk titik ia lantas menutup kembali payung mustika itu Dengan gunakan jurus kesembilan dari ilmu Ketika itu juga gemuruh keras yang aneh berkumandang memenuhi seluruh angkasa cahaya merah memancar ke seluruh lembah dan meneranginya bagaikan siang hari belaka diikuti teriakan keras dari Liok Maopang Pangcu dengan sempoyongan badannya meloncat mundur sejauh tiga tombak rambut hijaunya awut-awutan keadaannya Mengenaskan sekali Sebaliknya lem kongpak sendiri pun tergetar mundur sejauh satu tombak lebih Rasa girang yang meliputi hati si anak muda ini susah dilukukiskan dengan kata-kata akhirnya mustika dunia persilatan payung sengkala berhasil didapatkan juga Sejak itu ia hendak malang melintang di seluruh kolong langit, membinasakan manusia sesat seluruh iblis yang suka bikin onar Pasir debu rontok kembali ke atas tanah, suasana dalam lembah sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Seluruh sinar metu ditujukan ke arah payung mustika itu dan dipandangnya dengan sinar metu mendelong Lem kongpak mendengar tertawa terbahak-bahak, ia siap maju kembali ke depan namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun Seng Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang telah putar badan ngeloyor pergi Menanti lem kongpak berpaling pula ke lain arah tampaklah suma ing serta rit bun kau entah sejak kapan telah melarikan diri dari situ Lem kongpak tertawa semakin keras suaranya menggema untuk kemudian memantul ke seluruh penjuru lembah Tiba-tiba terdengar jeritan kaget dari si Chiang OOH berdarah Yewud Shen, disusul darah itu berteriak keras Adik Pak, cepat berpaling Lem kongpak putar kepala, hatinya langsung bergetar keras Kiranya manusia tembaga yang terbanting jatuh di tengah kalangan tadi entah dengan menggunakan gerakan apa tau-tau sudah berdiri di bakangnya Waktu itu laksana kilat ia sedang menyambar gagang payung sengkala tersebut Si anak muda ini buru-buru kerahkan segenap tenaganya untuk menarik Namun tak bergeming barang sedikit pun juga Sinar matanya segera menyapu ke depan diikuti ia berseru kaget Pada waktu itulah ia temukan bahwasannya di atas gagang payung sengkala tersebut terdapat sebuah ukiran kelelawar hijau Ia segera teringat ketika untuk pertama kalinya meninggalkan Koliap dalam sakunya menemukan secarik surat yang berbunyi Bersama surat ini aku hadiahkan seperangkat pakaian serta sebuah kelelawar hijau Barang siapa yang membawa kelelawar hijau yang sama Meskipun bukan orang yang mencelakai orang tuaku ia pasti ada hubungannya dengan dendam berdarah ini Teringat akan hal tersebut si anak muda ini siap ajukan pertanyaan siapa nama si manusia tembaga itu sudah menarik dengan segenap tenaga Tau-tau payung sengkala tersebut sudah kena dirampas Tampak badannya meluncur 20 tombak lebih dari tempat semula dan melarikan diri dari situ Lam Kong Pak segera membentak keras dan mengejar dari belakang Sekali berkelebat ia pun mencapai 20 tombak jauhnya Sepasang telapak segera bergerak mencengkeram punggung si manusia tembaga itu Pada saat ini bukan saja ia hendak merampas payung sengkala itu Ia pun ingin melihat siapakah manusia tembaga tersebut Siapa sangka manusia tembaga itu telah membentangkan payung sengkala tersebut Belum titik ia melayang Ke angkasa dalam beberapa kali kelebatan saja segera lenyap dari penglihatan Lam Kong Pak jadi gemas dan mendepak-depakan kakinya ke atas tanah berulang kali Setelah mustika berada di tangannya Karena gegabah kembali pusaka itu dirampas orang Tetapi ia percaya manusia tembaga ini kemungkinan besar adalah orang yang muncul sebanyak dua kali Dengan membawa payung sengkala dan mengundurkan kawanan iblis Orang itu munculkan diri berulang kali setiap kali mendatangkan keuntungan bagi pihak golongan putih Tetapi apa sebabnya ia tak berani munculkan diri dengan wajah sebenarnya Apakah ia benar-benar adalah musuh besar dari Koliab Berpikir sampai di situ tanpa sadar ia terbayang kembali akan wajah Koliab yang romantis Hatinya terasa amat sedih Adik Pak Terdengar si Chiang Oha berdarah berseru Sambil berjalan mendekat Ia cekal tangannya rat-rat dan ujarnya lebih jauh Kau tak usah bersedih hati berulang kali orang ini muncul di saat yang kritis dan selamatkan kita Aku rasa dia pasti adalah jago sealiran dengan kita Sekarang ia sudi pinjamkan benda tersebut kepadamu Di kemudian hari mungkin juga ia akan serahkan kepadamu Siawte bukan bersedih hati karena kehilangan payung sengkala tersebut Aku hanya tak bisa menebak siapakah sebenarnya orang itu di samping itu Siapa pula dua orang manusia tembaga lainnya Siawte mari kita pergi Seru Elo Oliang Jen Aku sudah amat lapar Tanda petik Coba lihat mendadak si Chiang Oha berdarah berseru sambil menuding ke arah mulut lembah Lemkong Pak mendongak Tampak seorang perempuan berbaju hijau berdiri dengan sepasang lengan terlipat ke belakang Agaknya perempuan itu sudah terjatuh ke tangan orang Namun siapakah orang yang ada di belakangnya Terdengar perempuan itu dengan suara serak berseru Pak Jiee titik cepat-cepat tolong mama Tanda petik Lemkong Pak mementak keras badannya segera berkelebat ke arah mulut lembah Ketika ia tiba di situ tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan lenyap di balik tikungan bukit Tidak sempat menanti kedatangan Elo Oliang Jin serta Ye Ucien lagi Ia segera enjot badan mengejar dengan cepatnya Setelah berbelok pada tikungan bukit itu Terbentanglah sebuah jalan gunung yang sempit dan panjang seperti jalan usus kambing Suasana sunyi senyap Di sisi jalan kecil tadi terdapat sebuah goa yang tertutup oleh tumbuhnya rotan Meskipun demikian dapat terlihat bahwasannya tumbuhan rotan itu baru saja digerakkan orang Lemkong Pak segera berjalan ke arah mulut goa itu Secara lapat-lapat ia temukan seorang perempuan berbaju hijau yang memakai kerudung di atas wajahnya berbaring di atas tanah Berhubung suasana dalam goa itu gelap sekali maka sukar untuk melihat jelas keadaannya Lemkong Pak langsung melayang masuk ke dalam goa Serunya dengan nada sedih LBU siapakah yang membuat kau Tanda petik Baru saja ia menubruk masuk Mendadak laksana kilat perempuan berkerudung itu melancarkan sebuah totokan ke depan Duhuk, tidak ampun lagi si anak muda itu roboh ke atas tanah Sementara si perempuan berkerudung itu meloncat bangun Telapaknya laksana sebilah golok membabat ke atas batok kepalanya LBU jangan bunuh dia Tanda petik Seorang darah meloncat masuk ke dalam goa dan mencekal pergelangan perempuan berkerudung itu erat-erat Gadis itu bukan lain adalah Ciu Cien 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 Cien, apakah kau sudah lupa bagaimana kahayahmu menemui ajalnya teriak Kau Hujien penuh kebencian Tentu saja dendam sakit hati ini tak akan terlupakan Tetapi sepanjang hidup ayah sudah terialu banyak melakukan perbuatan kejah Sudah sepantasnya ia mendapat hukumannya Pepatah kuno mengatakan Gadis setelah dewasa tiada berguna Ucapan ini sedikit pun tidak salah Hardik Ciu Hujien Sungguh tak nyana kau bisa mengucapkan kata-kata seperti itu Kalau ibu benar-benar ingin membinasakan dirinya Bunuhlah aku terlebih dulu putrimu ini mengikat tali perkawinan dengan dirinya Sampai tua aku tak bisa kawin dengan orang lain lagi Seluruh tubuh Ciu Hujien bergetar keras kembali bentaknya Perempuan rendah kau berani mencari gara-gara dengan ibumu Putrimu tidak berani Tetapi kau pun tak dapat mencelakai dirinya Kalau aku bersikap keras untuk melukai dirinya terpaksa putrimu akan berbuat kurang ajaran Melawan orang tua HMMM titik kau anggap kepandayan silatmu bisa menandingi kepandayanku Asalkan maksud hati putrimu terpenuhi sekalipun mati juga tidak menyesal Ciu Hujien benar-benar naik pitam Lambat-lambat ia maju ke depan LBU teriak Ciu Cie Ician Aku adalah putri kandungmu HMMM aku tidak punya putri macam kau Lihat serangan Suatu pertarungan sengit antara ibu dan anak pun berlangsung di dalam gua Setelah 350 jurus berlalu Ciu Cien Cien semakin bukan tandingannya Ia mundur keluar gua Sementara itu hawa gusar yang membakar hati Ciu Hujien sudah tak terbendung lagi Jurus serangannya makin gencar dan makin ganas Setiap gerakan mengincar tempat-tempat berbahaya Demikianlah pertarungan itu makin lama makin menjauh dari dalam gua Ciu Cien Cien telah tergelak hingga ke bawah lembah tersebut Pada saat itulah sesosok bayangan manusia yang kecil ramping berkelebat masuk ke dalam gua Setelah mengepi tubuh LEM KONG PAK Ia segera putar badan dan berlalu Diam-diam LEM KONG PAK mendengus dingin Ia kenali gadis itu sebagai SIAO HONG Dayang kepercayaan dari Liu Wiyayan Peristiwa yang terjadi tempoh dulu di Benteng Wihempeo Bukan lain adalah hasil permainan busuknya yang mencampuri air teh dengan obat pemabok Waktu itu Ciu Cien Cien serta Nyonya Ciu sedang bertarung dengan sengitnya Tentu saja mereka tidak melihat diri SIAO HONG Dengan demikian dengan leluasan SIAO HONG mengempit pemuda itu dan lari keluar dan sana Di tengah jalan tiba-tiba Dayang Cilik itu ambil keluar sebuah sapu tangan berwarna merah Dan ditempelkan ke atas hidung LEM KONG PAK Si anak muda itu segera mencium bau harum yang aneh sekali Menusuk hidungnya hingga membuat ia sangat terperanjat Atas perbuatan bejat itu melakukan Di samping itu ia pun merasa aneh Pikirnya Apakah kejadian ini pun atas ide dari SIAO HONG sendiri Atau mungkinkah ia sudah bersekongkol dengan Liu Wiyayan? Kesadaran LEM KONG PAK makin lama semakin kabur Walaupun begitu badannya yang dibawa lari SIAO HONG Masih bisa melihat bahwa secara lapat-lapat mereka lari ke arah Benteng Huyehem POO Ketika tiba di Benteng Huyehem POO Waktu telah menunjukkan kentongan ketiga tengah malam SIAO HONG segera lari ke loteng sebelah belakang Menerobos lewat jendela dan masuk ke dalam kamar Mimpi pun ia tidak mengira selama ini ada sesosok bayangan manusia yang ramping kecil mengunti terus di belakangnya Dalam pada itu Liu Wiyayan merasa terkejut bercampur girang setelah menyaksalkan LEM KONG PAK Tiba di sana segera serunya SIAO HONG kau berhasil menyelamatkannya di mana? SIAO HONG segera menceritakan duduknya perkara Namun ia sudah merahasiakan sesuatu Yaitu tentang menempelkan secarik sapu tangan ke atas sidung pemuda itu SLO CHIA kalau kau benar-benar suka kepadanya Janganlah sampai minyanyiakan kesempatan kali ini Kata SIAO HONG sambil meletakkan LEM KONG PAK di atas pembaringan Setelah tertawa misterius Ia tutup pintu dan berlalu Merah padam selembar wajah Liu Wiyayan Dengan termangu-mangu ia memandang wajah LEM KONG PAK sedang dalam hati pikirnya Aku adalah seorang gadis yang masih suci bersih Mana boleh melakukan perbuatan yang sangat memalukan ini? Tetapi, setiap manusia yang hidup di kolong langit tentu ada perasaan egois Perasaan untuk mementingkan diri sendiri setelah perasaan tersebut memenuhi benak seseorang Maka dalam tingkah lakunya ia akan melupakan budi pekerti maupun sopan santun Meskipun Liu Wiyayan adalah seorang gadis yang berpendidikan Tetapi ia pun menyadari bahwa selama hidup LEM KONG PAK Tidak bakal melupakan dendam sakit hati yang dilakukan angkatan tuanya Apalagi ia ingin kawin dengan LEM KONG PAK Maka satu-satunya jalan hanya berusaha mendapat kenyataan setelah balok kayu jadi perahu Dengan tabiat dari LEM KONG PAK ia tidak akan mengakui kenyataan tersebut Jantungnya berdebar keras, sepasang pipinya jadi berubah jadi merah Ia ingin berbuat namun ragu-ragu dan merasa malu Dalam pada itu dalam tubuh LEM KONG PAK pun muncul suatu perasaan yang aneh sekali Dengan sinar metu yang aneh ia awasi Liu Wiyayan tak berkedip Dipandang secara begitu jantung Liu Wiyayan berdebar keras Ia salah mengira LEM KONG PAK telah tertarik kepadanya Segera ia bungkukan badan dan mencium pipi si anak muda itu Hampir-hampir saja jantungnya melompat keluar dari rongga dadanya Berada dalam pengaruh nafsu wirahi yang berkobar-kobar Ia segera meniup pada melampu lentera kemudian memeluk tubuh LEM KONG PAK erat-erat Tetapi kembali ia berpikir dengan perasaan ragu-ragu Bagaimanapun juga peristiwa ini luar biasa sekali Antara nafsu wirahi dan akal sehat terjadi bentrokan sendiri Ia tak tahu harus menuruti yang mana dan menolak yang mana Dikala pikirannya sedang kalut itulah Sesosok bayangan manusia bagaikan bayangan setan muncul di balik kamar Dan menotok jalan darahnya kemudian mengempit tubuh LEM KONG PAK Dan berlari menuju ke perkampungan Toa Lo San Cung Kesadaran LEM KONG PAK telah punah Napsu wirahi membakar seluruh tubuhnya dan sukar ditahan lagi Setibanya di perkampungan Toa Lo San Cung Orang itu langsung lari ke arah loteng hijau Di sana terletak kamar tidur dari Ciu Cien Cien Mimpi pun LEM KONG PAK tidak pernah menyangka Kalau akhirnya ia bakal balik lagi di atas loteng tersebut Oh! Setelah meletakkan tubuh LEM KONG PAK di atas pembaringan Ciu Cien Cien membelai pipi si anak muda itu dengan penuh rasa sayang terdengar Ia bergumam seorang diri LBU berhasil ketipu dan mengejar ke arah yang berlawanan Seandainya ia tahu kalau kau berada di sini Niscaya ia tidak akan melepaskan dirimu Ketika itulah kembali ada sesosok bayangan manusia bersembunyi di belakang jendela Dan mengintip ke dalam ruang loteng itu dengan perasaan ingin tahu Gadis itu bukan lain adalah Ciu Rit Bun Saudara seayah lain ibu dari Ciu Cien Cien Sejak LEM KONG PAK lenyap dari perkampungan Toa Lo San Cung Tempo dulu Ia temukan ncinya tidak doyan makan Tak bisa tidur kerjanya hanya melamun belaka Hatinya jadi ikut beribah Setelah ditanya berulang kali Akhirnya Ciu Cien Cien menceritakan duduk nefa perkara kepadanya Meski Ciu Rit Bun baru berusia 16 tahun dan lebih kecil 2 tahun dari Ciu Cien Cien Namun pada saat itu merupakan masa remajanya Sejak semula ia sudah ada niat untuk melihat macam apakah kekasih dari ncinya itu Sekarang merasa jantungnya berdebar keras merah padam selembar wajahnya Entah apa sebabnya ia merasa cemburu terhadap pencinya Dalam pada itu Ciu Cien Cien telah membebaskan jalan darah LEM KONG PAK yang tertotok dan duduk di tepi pembaringan sambil berkata Seandainya bukan Xiao Moai yang menolong dirimu Mungkin pada saat ini kau sudah Ia tidak tahu kalau LEM KONG PAK sudah terkena obat perangsang yang maha dasyat Api birahi sedang membakar seluruh tubuhnya hingga mencapai puncaknya Begitu jalan darahnya dibebaskan ia segera menarik tubuh Ciu Cien Cien hingga berbaring di atas pembaringan Sepasang matanya memancarkan cahaya penuh birahi Beretitik berseetitik pakaian gadis itu tahu-tahu sudah dirobek hingga muncullah buah dadanya yang montok dan berwarna putih salju itu Sekarang Ciu Cien Cien baru dibikin terperanjat Ia baru sadar apabila si anak muda itu sudah terkena obat perangsang yang maha hebat Ia berusaha meronta dan melepaskan diri dari tangannya yang jahil Tetapi ia pun tahu obat tersebut sangat beracun Setelah keracunan apabila seng penderita tidak buru-buru mengadakan hubungan senggama dengan lawan jenisnya Maka racun itu akan meresap ke tulang sehingga mengakibatkan hal-hal yang lebih hebat Dalam keadaan apa boleh buat Ciu Cien Cien hanya bisa bergumam Engkoh Pak, kau sudah terkena obat perangsang yang sangat beracun Napsu wirahimu harus disalurkan Tetapi, sekarang kesadaranmu kabur Setelahkah sadar kembali nanti apakah dapat memandang rendah diri Syaomu'ai? Sementara itu Leng Kong Pak telah melepaskan seluruh pakaian bagian atasnya Ciu Cien Cien jadi amat cemas sehingga wajahnya berubah pucat Seluruh tubuhnya gemetar keras Namun hatinya merasa amat kegirangan Sebab ia mengira akhirnya pemuda itu didapatkan juga olehnya Ciu Cien pun belum pernah menyaksikan kejadian seseram itu Merah jengah seluruh wajahnya badan terasa panas dan ia tutupi wajahnya dengan tangan sendiri Tetapi rasa ingin tahu mendorong dirinya untuk mengintip lebih jauh Maka tidak melepaskan tangannya dari atas wajah Ia mengintip dari balik jari tangan Diam-diam gadis itu mendengus Setelah mendengus ia sendiri pun tak tahu apa sebabnya ia berbuat demikian Pokoknya pada saat ini bukan saja ia tidak menyalahkan lem kongpak Malahan membenci encinya Mendadak jendela sebelah belakang tersingkap disusul sesosok Bayangan tubuh yang kecil ramping meloncat masuk ke dalam Laksana kilat orang itu turun tangan menotok jalan darah dari Ciu Cien Cien Setelah itu sambil tertawa dingin jengeknya Setelah mangsa terjatuh ke tangan aku Siow Hang disangka bisa senaknya diberikan kepada musraya berkata Ia hendak mengempit tubuh lem kongpak untuk dibawa pergi dari sana Ciu It Bon membentak keras Ia menerobos jendela melayang masuk ke dalam ruangan bersamaan itu pula Dengan gerakan Bu Hek Hek Hong Jau Ia sambar tubuh lawannya Dengan ketakutan Siow Hang mengundurkan diri Titik kriyit-kriyit diiringi desiran tajam Dinding tembok telah bertambah dengan tiga buah lubang besar Siow Hang sadar ia bukan tandingannya Buru-buru ia lepaskan badan si anak muda itu Lalu menerobos keluar dari jendela belakang Dan melarikan diri terbirit-birit dari situ Jantung Ciu It Bon berdebar keras Sepeninggalnya Siow Hang segera menarik lem kongpak turun ke bawah Sejak lem kongpak minum cairan naga bertanduk tunggal Sebenarnya itu tidak mempantar hadap pelbagai macam racun Siapa lacur jalan darahnya tertotok Kemudian obat perang-rang itu baru diberikan kepadanya Tentu saja dalam keadaan seperti itu Ia tak bisa menghindarkan diri lagi Sekarang walaupun jalan darahnya sudah dibebaskan kembali Namun daya kerja racun telah menjalar ke seluruh tubuh Untuk sesaat ia masih terpengaruh oleh napsu wirahi Pandangan matanya masih kabur dan kesadaran pun belum pulih kembali Ketika badannya ditarik oleh Ciu It Bon Tiba-tiba dalam bayangan si anak muda itu Serasa muncul sesosok bayangan manusia Ia merasa bayangan tubuh itu mirip si Cilang Ooha berdarah Yew Chan titik tapi mirip pula dengan diri Pek Lisiang Kedua orang gadis itu sudah rujuk kembali dengan dirinya Lagi pula ia sudah berkeputusan untuk mengawini mereka Maka bayangan tubuh mereka sudah melekat dalam pengaruh napsu wirahi Yang tak tertahankan lagi Ia segera menarik tubuh Ciu It Bon sehingga terjatuh di atas badannya Walaupun ilmu silat yang dimiliki Ciu It Bon tak bisa menandingi Kepandayan si anak muda itu Namun berada dalam keadaan seperti ini Ia bisa meloloskan diri dengan mudah apabila ia kehendaki Tetapi, suatu perasaan yang aneh telah meliputi seluruh tubuhnya Pada saat ini bukan saja ia tidak melawan Bahkan sedikit tenaga untuk merontak pun tak ada Ciu Chien Chien yang tertotok jalan darahnya Dan menggeletak di atas pembaringan Menyaksikan semua kejadian itu dengan sinar mata penuh rasa terperanjat Ketika sinar matu Ciu It Bon bertemu dengan sinar matanya Gadis itu merasa amat malu sekali Tetapi dengan cepat ia telah mendengus pikirnya HMM apakah cuma kautok yang boleh mencintai dirinya? Breet, breet, breet baju yang dikenakan Ciu It Bon telah dirobek-robek Sehingga gadis itu dengan cepat berada dalam keadaan telanjang bulat Ia jadi ketakutan dan melingkar di atas pembaringan dengan badan gemetar keras Menanti lem kongpak mulai meraba dan menggerayangi seluruh bagian terlarangnya Gadis itu baru merasa gengsinya tersinggung Tiba-tiba ia meloncat bangun dari atas pembaringan Dan pelak aaa sebuah tempelengan sudah bersarang di atas pipinya Lem kongpak yang ditampar keras-keras kontan merasakan kepalanya pening tujuh keliling Ia geleng kepala berulang kali Kesadaram pun telah pulih sebagian setelah memandang Ciu Cien Cien Yang berbaring setengah telanjang di atas pembaringan Serta Ciu It Bon yang berdiri telanjang bulat di hadapannya Ia berseru tertahan Eeei titik si Titik sebenarnya apa yang telah terjadi? Ciu It Bon tidak bicara Ia sambar pakaian yang menggeletak di atas tanah Kemudian putar badan dan melarikan diri dari ruangan tersebut Berhenti tiba-tiba suara bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang datang Ciu It Bon berhenti dengan hati kebat kebit Ia angkat kepala hatinya semakin terperanjat Tampaklah Ciu Hujian dengan wajah penuh napsu membunuh telah berdiri di depan pintu Walaupun Ciu It Bon bukan dilahirkan oleh Ciu Hujian Tetapi ia sangat takut kepadanya mulutnya jadi tergagap dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Badannya menyusut ke belakang dengan penuh ketakutan kemudian berdiri di pojokan ruangan dengan badan gemetar Perempuan rendah, mengapa keadaanmu jadi demikian mengapa kau telanjang bulat begitu hardik Ciu Hujian Ciu It Bon tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Ia sadar seandainya nyonya Ciu dapat menyaksikan keadaan di dalam ruangan tersebut Mungkin tak seorang pun di antara mereka bisa hidup lebih jauh Buru-buru serunya terpatah-patah Soanyo titik kau kau tunggu-tunggulah sebentar perempuan rendah, kalian telah melakukan perbuatan Apa yang begitu memalukan bentak Ciu Hujian Ujung bajunya dikebaskan ke depan, segulungan impukulan segera mementaikan tubuh Ciu It Bon sejauh satu tombak lebih Kemudian badannya meleset masuk ke dalam ruangan Begitu tiba di dalam ruangan dan menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mata Ciu Hujian berdiri tertegun dengan penuh kemarahan Seluruh rambut putihnya berdiri tegak bagaikan landak pada dasarnya Ia sudah membenci lemkong pak Kini ia mengira Ciu Cien Cien serta Ciu It Bon telah diperkosa semua oleh si anak muda itu Dalam pada itu kesadaran lemkong pak telah pulih kembali 100% Ia segera bebaskan Ciu Cien Cien dari pengaruh totokan Ciu Hujian tertawa seram, ia maju menubruk ke depan serangan Tutian It Kou Hyang Segera dilancarkan dengan hebatnya ke arah si anak muda itu Lemkong pak tau pihak lawan tentu sudah menaruh kesalahan paham atas dirinya Meski kesalahan tidak terletak pada tangannya namun ia tidak ingin melukai orang lagi Badannya segera berkelebat ke samping sambil menerima datangnya serangan tersebut Belum badannya tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang Air muka Ciu Hujian berubah hebat sekali kembali Ia menubruk ke arah Ciu Cien Cien sambil mementak keras Perempuan rendah, aku tidak punya anak macam kau Titik tangannya segera menyambar ke depan mencengkeram tubuh darah tersebut LBU, dengarkan dulu penjelasanku seru Ciu Cien Cien sambil menyingkir ke samping Ciu Hujian tidak mau banyak bicara Belum titik belum titik dua buah serangan bersarang telak di atas tubuh Ciu Cien Cien serta Ciu Rit Bon membuat kedua orang gadis itu roboh ke atas tanah Ciu Hujian kertak gigi, sepasang telapak kembali dilancarkan berbareng Agaknya ia ada maksud membinasakan kedua orang gadis itu Menyaksikan kejadian ini lemkong pak naik pitam Segera bentaknya, perempuan siluman mereka adalah putrimu Tanda petik Beruuk titik di tengah bentrokan dasyat Ciu Hujian kena dihantam sampai jatuh terduduk di luar kamar Ciu Hujian segera meloncat bangun, dengan kerahkan segenap tenaga yang dimiliki ia melancarkan sebuah serangan kembali Pertempuran ini membangkitkan hawa amarah dalam hati lemkong pak Ilmu sakti payung sengkala segera dilancarkan Sekali lagi Ciu Hujian dihantam sampai mencelat sejauh tiga tombak Beruuk sebuah meja berkaki delapan Hancur berantakan Tangkap pembunuh, tangkap pembunuh Nyonya Ciu segera berteriak keras Teriakan ini menggusarkan hati si anak muda itu juru sakti ilmu payung sengkala kembali dilancarkan Jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa Badan Ciu Hujian terpental keluar ruangan dan mati binasa Melihat musuhnya binasa, lemkong pak berdiri tertegun Sementara itu Ciu Cien Cien telah menjerit sedih Ia menubruk ke tubuh ibunya dan menangis terseduh-seduh Ketika menyaksikan kematian ibunya dalam keadaan mengerikan Dengan penuh kemarahan ia berpaling dan serunya dengan Rasa dandam, lemkong pak Kau sungguh kejam aku akan adu jiwa dengan kau Tanda petik Lemkong pak tidak ingin terlalu lama berdiam di sana Segera menerobos keluar lewat jendela dan berlalu dari situ Sepanjang perjalanan itu merasa amat menyesal Ia sadar berhubung kecelakaan yang terjadi di luar Dugaan ini bakal mendatangkan banyak kerepotan baginya Ciu Rit Bon pun kurang sedikit kena diperkosa Gadis itu pasti tidak akan melepaskan dirinya begitu saja Oh 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 Lima hari kemudian lemkong pak telah tiba di sekitar kota Lok Yang Ia merasa tidak lega hati memikirkan keselamatan diri Ciu yang oh 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 berdarah Serta elool yang jenderal ia tahu kemungkinan besar mereka menantikan kedatangan ibunya di atas jembatan Lok Yang Kurang lebih kentongan keempat Lemkong pak tiba di atas jembatan Lok Yang Kiao Tampaklah tiga orang manusia yang berbentuk sangat aneh duduk bersila di atas jembatan Mereka sedang makan dan minum dengan gembiranya Salah seorang di antara mereka bukan lain adalah elool yang jen Sedang dua orang lainnya adalah si Hyetian Xiang Chou sepasang manusia jelek dari Hyetian, Sin Si Boh atau si catatan kematian Pak Bu serta si Heksim Wang Wee atau si Wang Wee berhati hitam Kou Sim Di hadapan mereka bertiga terletak secari kertas minyak Di atas kertas minyak itu bertumpuk arak sayur, bakpao serta kueh Waktu itu elool yang jen sedang bersantap dengan lahapnya Dalam sekejap metu sepuluh bagian makanan itu sudah disikatnya Eeei, titik eloo tua terdengar si catatan kematian melototkan matanya bulat-bulat Caramu bersantap selalu tidak berubah Sudah lama kita tak berkumpul jadi satu semestinya kita adakan peraturan minum arak Apalagi cuacap ada malam hari ini indah sekali Inilah saatnya bagi kaum pujangga untuk membuat syair Eloo jiye benar bukan? Tidak salah si Heksim Wang Wee mengangguk Apalagi majikan belum tiba kita adakan peraturan minum arak Memang merupakan suatu tindakan yang tepat sambil menanti waktu Oh tidak tidak aku eloo tua paling benci dengan permainan seperti itu Aku tidak mau Kalau tidak mau tak boleh bersantap tukas Heksim Wang Wee Mendengar ancaman itu eloo liang jen ketakutan Buru-buru serunya Baik-baik aku mau Aku mau Sementara itu eloo liang jen telah menemukan lem kompak bersembunyi di pinggir jembatan Si anak muda itu segera memberi kisikan agar ia jangan bersuara Mari aku akan mulai dahulu Ujar si catatan kematian dan eloo jiye harus menjawab Kemudian eloo jiye yang ajukan pertanyaan Eloo tua yang menjawab inilah yang disebut permainan tulisan berganda Setiap orang harus mengucapkan sepatah kata Kemudian giliran berikutnya harus menyambung kata itu dengan kata yang tepat Jadi aku yang mulai dulu maka eloo jiye harus meneruskan kata-kataku Dan setelah itu kau yang menyambung berikutnya Eloo liang jen garuk-garuk kepala Ambil kesempatan itu kembali ia menghabiskan dua buah bakpau Tulisanku adalah yeu atau hujan kata catatan kematian Tulisanku adalah hang atau angin sambung si Heksim Wang Wee Hoa yeu chiu hang huye hoa yeu A o at chiu hang Tiam-tiam huye hoa yeu wee huye hoa chiu hang Yan ceng tiam-tiam huye hoa yeu sip sang huye huye hoa chiu hang Kaisar mengatakan Di depan huwungan rumah titik gerimis Beterbangan bagaikan bunga nenek mo yang berseru Di atas perjamuan berhembus kesana Kemari bau arak wangi Sudah, sudah aku tak mau tahu permainan seperti itu Teriak eloo liang jen Terang-teranganan kalian ada maksud melarang aku makan Aku tidak mau Si catatan kematian tidak menggubris Ia berseru, eloo jie Kali ini kau yang mengeluarkan soal tapi harus gampang sedikit Kalau tidak eloo tua tak akan bisa menjawab Baiklah soalku gampang sekali Sekalipun bocah berusia 7-8 tahun pun bisa menjawab Setelah goyang-goyang kepalanya yang mirip Lahu ia berkata lebih jauh Eloo tua kau harus perhatikan Asalkan kau tambai Dengan tiga patah kata saja kau bakal menang Kembali heksim huang wei berhenti sejenak Kemudian serunya Ikan dalam tempayan Eloo liang jen sedang kelaparan Ia tak bisa menyambung ucapan tersebut Saking gelisahnya sepasang metu jadi melotot bulat-bulat Lam Kongpak yang menyaksikan kecemasan rekannya Diam-diam menuding ke arah sepoci arak Maksudnya mengatakan arak tersebut Tetapi dasar eloo liang jen memang bodoh Ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan Matanya melotot makin besar Lam Kongpak pun ikut gelisah Ia segera menuding ke arah mulut sendiri Lalu ke arah teko arak itu Seakan-akan menyadari sesuatu Tiba-tiba lu liang jen berseru Mulut saw ya Telur busuk makmu maki heksim huang wei Sambil tertawa dingin Eee kau maki aku Memangnya kau gentong nasi Masa cuma kata-kata yang begitu gampang Tak bisa menjawab Sudah kau tak usah makan Lam Kongpak segera berkelebat keluar Dari tempat persembunyiannya Menyaksikan kehadiran si anak muda itu Sepasang manusia jelek dari Hyet Nian sama-sama bangun berdiri Oh oh titik majikan cilik sudah datang Apakah majikan pun datang bersama-sama? Ibuku belum datang Aku rasa tidak lama kemudian tentu datang Dikala ketiga orang itu sedang bercakap-cakap Eloo liang jen segera bekerja keras Menyikat habis seluruh makanan serta arak yang ada di sana Kemudian sambil memegang perutnya yang kekenyangan Ia bangun berdiri Serunya, saw ya, nona yeu sebentar lagi akan tiba di sini Dia berada di mana? Berada di sekitar sini Ketika aku bertanya kepadanya mengapa tidak datang Ia bilang hendak mengerjakan sedikit urusan Pekerjaan apa yang hendak diselesaikah? Dia bilang hendak mengerjakan pekerjaan orang perempuan Sungguh aneh sekali Apakah pekerjaan dari kaum wanita berbeda dengan kaum lelaki? Tentu saja sama Sahut lemkong pak sambil tertawa terbahak-bahak Cepat lihat Semua orang berpaling Tampak dari sungai muncul Datang sebuah perahu kecil di atas perahu itu Duduk si penjuri Sakti Pek Ligong Serta si mahasiswa bertangan Sakti Siang Hang Cai Tampak dua orang itu Satu mendayung yang lain Mengerahkan tenaga dalamnya Mendorong perahu tersebut dengan ilmu pukulan Perahu bergerak ke depan Laksana larinya kuda Kurang lebih 2-30 tombak di belakang perahu itu Mengikuti sebuah perahu yang rada besar Perahu tadi pun bergerak sangat cepat Bahkan jauh lebih cepat dari perahu di depan Orang yang berada di atas perahu tersebut Kebanyakan adalah orang-orang dari perkumpulan Liok Maopang Mari kita sembunyikan diri lebih dulu Seru lem kongpak sambil ulapkan tangannya Perahu yang ada di belakang bergerak Makin lama semakin cepat Di tengah malam buta tampak jelas Di atas perahu tersebut ada Si daging lima warna oehun Si setan gantung hidup Gou Ciat Si lampu hitam pegejar S.U.K. Maleng Cing Ciu Si dewa geledek berlengan Delapan si Pot Siau Si Golok tanpa tandingan Hang Goan Si Sapu Baja Kiem Kiu Si Bangku Besi Ausaka Serta si kakek mo yang berwajah Kepiting pihau sekalian Kecuali Seng Ketua Boleh dikata seluruh anggota Perkumpulan Liok Maopang Telah hadir di situ Tiba-tiba dari antara ruang perahu Merobos keluar seorang manusia aneh Yang seluruh tubuhnya hitam pekat Titik Biu Uur tahu-tahu Ia udah terjun ke dalam air Aduh uh uh celaka Teriak lemkong pak Tampak perahu kecil yang ada di depan Sudah berada kurang lebih Dua-tiga puluh tombak Dari jembatan Lok Yang Ia segera membentak keras Tiampue berdua Hati-hati di dasar sungai Sementara berbicara tubuhnya Berkelebat ke depan Dan melayang turun Di atas perahu kecil itu Ketika tubuhnya tiba di tengah sungai Ujung kakinya menutul permukaan air Kemudian melejit kembali ke atas Dan melayang ke dalam perahu Pada saat itulah dari dasar perahu Terdengar suara gemuruh yang amat deras Disusul gelembung air Menyembur hingga ketinggian puluhan tombak Tiampue berdua cepat tinggalkan perahu itu Kembali lemkong Pak berseru Bersamaan waktunya ketika Ia anjotkan badannya ke atas Sebuah serangan telah dibabat ke bawah Serangan tersebut amat luar biasa sekali Siang Hangta serta Pek Ligong segera meloncat ke atas Beraat pada saat itulah Perahu kecil itu sudah Hancur berantakan Balok-balok kayu berhamburan Keempat penjuru Gelembung air pun munkrat Hingga ketinggian 3 tombak lebih Ketika tubuh Siang Hangta Serta Pek Ligong telah berada Kurang lebih 3 tombak di tengah udara Badannya meluncur turun kembali ke bawah Sementara lemkong Pak Berada kurang lebih 5-7 tombak di atas mereka Mendadak permukaan air Memisah ke depan Disusul munculnya Sesosok makhluk aneh Yang berwarna hitam pekat Ia ayunkan tangannya ke depan Dan puluhan rentetan cahaya putih Segera menyambar ke arah Pek Ligong Serta Siang Hangtai Waktu itu lemkong Pak berada Di atas batok kepala mereka Tak mungkin baginya melancarkan serangan Terdengar kriye-kriye-kriye Tau-tau tubuh kedua orang itu Sudah terhajar beberapa batang paku perkuting Senjata rahasia perkuting itu Terbuat dari semacam tulang ikan Bukan saja tajam bahkan amat beracun Siang Hangtai serta Pek Ligong Segera mendengus berat badannya Meluncur ke bawah semakin cepat Buru-buru lemkong Pak Mengeluarkan ilmu bobot seribu Meluncur turun dari sisi tubuh mereka Kemudian melancarkan kembali Sebuah babatan ke atas permukaan air Tiba-tiba Si daging lima warna yang berada Di atas perahu besar berseru Peligong mula-mula pun Pangcu mengutarakan syarat Apabila kau suka menyerahkan Jin Som berusia Selaksa tahun Banyan Leong Si Som Maka kau akan dibebaskan Waktu itu kau mengatakan bahwa Benda tersebut tidak berada dalam sakumu Lalu diberi batas waktu selama tujuh hari Untuk menyerahkan benda tadi Siapa tahu setelah kau tinggalkan perkumpulan Lantas mengadakan hubungan dengan pihak musuh Sekarang pun Ho Pangcu memerintahkan Kepadamu segera menyerahkan Jin Som tersebut Kalau tidak HMM.HMM.Sulie Seng Biau Atau melayang di atas air Akan suruh kalian tenggelam dan terkubur Di dasar sungai Aku rasa nama besar orang itu Tentu pernah kau denger bukan? Lam Kong Pak merasa amat terperanjat Kiranya si manusia aneh Yang berada di dalam air itu Bukan lain adalah Sulie Seng Biau melayang di atas air Beta yang tersohor akan Hebatnya ilmu berenang orang itu Di samping persoalan itu Ia pun kaget karena Benda yang hendak diperebutkan oleh Pihak perkumpulan Liok Ma O Pang Bukan lain adalah Jin Som berusia Selaksa tahun Banian Leong Si Som Sementara itu Pek Ligong Serta Siang Hang Tai Sudah tercebur ke dalam air Walaupun mereka tidak kenal ilmu berenang Tetapi dalam waktu singkat Mereka masih bisa bertahan Di dalam air Sekalipun begitu Mereka pun sadar Berada di dasar sungai Tak mungkin mereka bisa menandingi Si Sulie Seng Biau Lam Kong Pak Segera menerjunkan diri pula Ke dalam air Sejak kecil Dia belajar berenang Saat ini Tentu saja Permainan dalam air Bukan pekerjaan Yang terlalu Menyulitkan dirinya Sepasang med Mengawasi dasar sungai Tajam-tajam Telapak disilangkan Di depan Dada siap Melancarkan serangan Dari dalam sakunya Pek Ligong Ambil keluar Sebuah kotak Yang terbuat Dari tanduk kebau Kemudian ujarnya Kepada Lam Kong Pak Eeei bocah Cepat terima Benda itu Dalam kotak tersebut Berisikan Jin Som Berusia Selaksa tahun Banian Leong Si Som Asal kau makan Benda itu Tidak usah Menggunakan payung Sengkala Senjata Mustika Dunia persilatan Pun sudah cukup Untuk menandingi Seng Ketua Dan perkumpulan Liok Maopang Seraya berkata Ia lemparkan kotak Tadi ke arah Lam Kong Pak Sementara Lam Kong Pak Siap menerima Kotak tersebut Perahu besar itu Sudah berada Tiga tombak Di sisinya Si daging lima warna Segera melancarkan Sebuah babatan Ke arah depan Membuat kotak tersebut Mencelat sejauh Puluhan tombak Jauhnya Dan terjatuh Kedalam air Lam Kong Pak Segera meloncat Kedepan Dan menyelam Kedasar sungai Sungai tersebut Dasar yang paling Dalam pun Hanya 4-5 tombak Namun aliran Sungai amat Deras Lam Kong Pak Sadar kepandainya Di dalam air Masih selisih Jauh Kalau dibandingkan Dengan kepandainan Dari Suwilie Seng Biau Senjata Tandruk Naganya Segera dicabut Keluar Kemudian Menyelam Kedasar sungai Tampak tubuh Suwilie Seng Biau Meluncur Datang dari Pihak lain Kemudian Menyelam pula Kedasar sungai Kedua orang itu muncul dari arah yang berbeda Namun tujuannya sama Siapa tiba di dasar sungai lebih dulu Dialah yang bakal berhasil mendapatkan Jin Som berusia selaksa tahun Ban Nian Leong Si Som tersebut Tentu saja Kalau dibandingkan dengan Lam Kong Pak Si Suwilie Seng Biau Menyelam jauh lebih cepat Tampaklah ia sudah berada kurang lebih satu tombak dari dasar sungai Menyaksikan kejadian itu Lam Kong Pak jadi cemas Sepasang telapatnya segera didorong ke depan dengan jurus ke-9 dari ilmu Payong Sangkala Serangan ini luar biasa dasyatnya Belum di tengah ledakan dasyat dasar sungai tergetar sehingga muncul sebuah liang yang sangat besar Pasir dan air berpusar kencang muncullah suatu pusaran air setinggi 5-7 tombak Penaga dalam yang dimiliki SWS Seng Biau Betai terlalu cetek Badannya seketika itu juga terpental sejauh puluhan tombak Namun dengan adanya kejadian ini Maka sulitlah bagi mereka untuk menemukan kembali kotak dari tanduk kerbau tersebut Lam Kong Pak segera berpikir Bagaimanapun juga selama ada si Suwilie Seng Biau di dasar sungai Tidak mungkin baginya untuk menemukan benda tersebut Maka ia ada maksud menghajar pentah lebih dahulu orang itu dari dasar sungai Setelah itu baru bekerja lebih jauh Karena punya pikiran demikian ia lantas mencari bayangan tubuh si Suwilie Seng Biau di 4 penjuru Tetapi akibat dari seragannya tadi dasar sungai jadi amat keruh Sebab bercampur baur dengan pasir Pemandangan di luar satu tombak Sulit sekali dilihat jelas Diam-diam ia amat terperanjat Seluruh perhatian pun disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan Ia tahu karena kurang berpengalaman dalam air Kemungkinan besar ia bisa menderita kerugian Dalam perkiraannya Seorang yang lihai dalam ilmu berenang bisa melihat pemandangan kurang lebih 3 tombak di hadapannya Kalau seandainya Suwilie Seng Biau bersembunyi di suatu tempat Satu tombak dari hadapannya Maka ia bisa melihat jejaknya sedangkan ia sendiri tak dapat menemukan jejaknya Mendadak 5 rentetan cahaya putih laksana kilat meluncur datang Lam Kong Pak tahu pasti ada senjata rahasia perkuting mengancam datang Ia segera berkelit ke samping Bersamaan itu pula melancarkan sebuah seraugan ke depan Pusaran semakin menghebat Permukaan air sungai pun makin keruh Lam Kong Pak tidak berani gegabah Sepasang matanya mengawasi 6 penjuru sedang telinganya dipasang mendengarkan gerak-gerik di 8 arah Tiba-tiba di belakang tubuhnya kembali berkumandang suara yang amat nyaring Ia segera berpaling tampaklah puluhan batang jarum perkuting meluncur datang dengan cepatnya Ia segera maju 3 langkah ke depan Belum sampai ia bertindak sesuatu dari depan kembali muncul serentetan tenaga dorongan yang amat dasyat Hatinya makin terperanjat Tampaklah Sui Yeseng Biao sambil memisahkan air meluncur datang dan menusuk dadanya Diam-diam Lam Kong PDK mendengus dingin Ia putar telapak mencengkeram ke depan Sui Yeseng Biao segera tarik kembali senjatanya dan melepaskan 3 batang paku perkuting ke depan Lam Kong Pak putar telapak melancarkan sebuah serangan Mendadak dari kiri kanan belakang serta depan muncul kembali serangan bokongan yang amat santar Ia terperanjat untuk berkelit tidak mungkin lagi Di saat yang amat kritis iulah tiba-tiba terjadi gerakan dasyat tombak menggulung menghebat di dasar sungai Pemandangan semakin keruh, Lam Kong Pak pun jadi tertegun, semakin tidak berani bertindak gegabah Menanti pasir telah mengendap kembali, kurang lebih satu tombak di hadapannya telah berdiri Dua orang mereka adalah Sui Yeseng Biao serta Koliap Waktu itu mereka berdua berdiri salin, berpandangan dengan-dengan sinar mece buas Napsu membunuh meliputi seluruh benak Diam-diam Lam Kong Pak bersyukur dalam hati Ia tahu seandainya bukan Koliap datang dan menolong tepat pada waktunya Ia pasti sudah terluka di tangan orang Terlihat Koliap mengulurkan tangannya seperti lagi minta suatu benda Sui Yeseng Biao laksana kilat turun tangan Senjatanya dengan disertai bunga-bunga air berwarna putih meluncur datang menusuk pergelangan gadis itu Koliap segera meleset ke samping badannya bagaikan putaran ikan di dalam air Kemudian tangannya bergerak meraba di atas badannya Menyaksikan kejadian itu Lam Kong Pak terperanjat Ia tahu ilmu berenang dari Koliap sangat luar biasa Kemungkinan ia sedang memperebutkan Jin Som berusia selaksa tahun Banyan Leong Si Som Pada waktu itu mereka berdua melangsungkan pertarungan dengan serunya Di balik pertahanan tersembunyi serangan namun bagaimanapun juga Kepandaian Sui Yeseng Biao jauh lebih unggul setingkat Koliap gagal merampas benda itu Lam Kong Pak Tau Jin Som berusia selaksa tahun Banyan Leong Si Som Pasti telah berada di saku Sui Yeseng Biao Ia segera menubruk ke depan pula dengan hebatnya Sungguh lihai si Sui Yeseng Biao berada di bawah ancaman dua orang Ia sama sekali tidak jadi gugup khawatir pun tidak Sejak semula hingga detik itu Koliap tidak melirik ke arah Lam Kong Pak Barang sekejap pun Si anak muda itu tahu ia tentu masih mangkel dengan dirinya Pada saat itulah tiba-tiba Sui Yeseng Biao menyemburkan serentetan panah tinta hitam Dalam sekejap meter lingkungan 35 tombak di sekeliling dasar sungai itu jadi gelap gulita Dua orang muda-mudi itu tahu Tinta yang disemburkan itu khusus digunakan untuk mengaburkan pandangan mereka Karena takut dibokong mereka sama-sama mundur 5-6 langkah ke belakang Menanti mereka cari kembali bayangan Sui Yeseng Biao Orar itu sudah lenyap tak berbekas Koliap melotot sekejap ke arah Lam Kong Pak Hidungnya yang kecil dikerutkan membuat muka setan Agaknya ia hendak menggoda akan kegagalan si anak muda itu Lam Kong Pak segera pura-pura tidak melihat Ia pun dapat melihat Koliap tidak mengenakan pakaian lapis air yang khusus digunakan untuk berenang Rambutnya yang panjang terombang ambing di tengah air Mendadak sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar muncul ke arah mereka dengan langkah lebar, gerakan Tubuhnya sangat cepat Kepandayan berenang semacam ini jarang sekali ditemui dalam kolong langit Ketika berada dua tombak di hadapan mereka, orang itu berhenti dengan demikian Posisi mereka pun jadi berbentuk segitiga Kedua orang itu sama-sama terperanjat Kiranya bayangan tubuh tersebut bukan lain adalah seorang manusia tembaga Manusia tembaga bisa menyelam ke dalam air bahkan memiliki kecepatan yang luar biasa Kejadian itu benar-benar belum pernah terjadi ataupun didengar Pada waktu itu si manusia tembaga sebentar memandang ke arah kol liap Sebentar lagi memandang ke arah lem kong pak Tingkah lakunya amat lucu dan menggelikan sekali Dipandang secara begini, kedua orang muda-mudi itu jadi jengah dibuatnya Namun berada di dalam air tak mungkin bagi mereka untuk berbicara terpaksa Lem kong pak cuma angkat bahu dan goyang-goyangkan tangannya berulang kali Cui liap segera melotot sekejap ke arah si anak muda itu Si manusia tembaga itu agaknya sedang mencertawakan mereka berdua Tubuhnya tiba-tiba bergetar keras Kemudian dari dalam baju tembaganya mengambil keluar sebuah kotak tanduk kerbau Dan dilemparkan ke atas tanah di mana kol liap serta lem kong pak berdiri Sekali lagi sepasang muda-mudi itu terperanjat Bukankah benda yang dilemparkan ke arah mereka itu bukan lain adalah kotak yang berisikan jin somberusia selaksa tahun banian liong si som Kiranya si manusia tembaga itu telah berhasil mendapatkan benda mustikat tersebut Dengan demikian kepandayan berenangnya jauh lebih hebat kalau dibandingkan sui lia seng biau Ketika benda tersebut terjatuh ke atas dasar sungai Kedua orang muda-mudi itu tidak ada yang mengambil Mereka hanya berdiri di tempat masing-masing sambil mengawasi tingkah laku lawannya Sama dengan sama dengan Tiba-tiba si manusia tembaga itu menuding ke arah lem kong pak Kemudian menuding ke arah kotak tanduk kerbau tersebut Agaknya ia suruh pemuda itu untuk menerimanya Tetapi lem kong pak tetap tidak berkutik dari tempat semula Ia cuma gelengkan kepalanya berulang kali Melihat si anak muda itu menolak Si manusia tembaga segera menuding ke arah kol iap Setelah itu menuding pula ke arah kotak tanduk kerbau yang ada di atas tanah Namun kembali kol iap angkat bahu dan melirik sekejap ke arah lem kong pak Meskipun tidak berbicara namun siapapun akan tahu apa maksud dari lirikan tersebut Tubuh si manusia tembaga itu bergetar keras Agaknya ia sedang tertawa terbahak-bahak Setelah itu putar badan dan berlalu Terhadap kotak tanduk kerbau yang ada di dasar sungai melirik sekejap pun tidak Biji metu kol iap berputaran Ia tidak mengambil kotak bertanduk kerbau itu Sebaliknya malah lambat-lambat ke arah manusia tembaga itu Sementara ia melirik pula Ke arah si anak muda, maksudnya ia hendak pergi melihat wajah sebenarnya dari si manusia tembaga itu Lem kong pak sendiri pun berharap bisa melihat wajah yang sebenarnya dari si manusia tembaga itu Maka ia lantas mengangguk tanda setuju Siapa sangka baru saja kol iap berjalan tiga langkah ke depan tiba-tiba si manusia tembaga itu putar badan kembali Badannya yang tinggi besar bergetar keras setelah itu ia menuding ke arah kotak tersebut Lalu menuding ke arah kol iap dan akhirnya menuding ke arah lem kong pak Kol iap segera mengerti maksudnya Jelas si manusia tembaga itu minta ia ambil kotak tersebut lalu diserahkan kepada lem kong pak Hidungnya yang kecil kembali berkerut, setelah mengerling sekejap ke arah anak muda itu ia putar badan dan berlalu Dalam sekejap metel bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Dalam pada itu si manusia tembaga itu pun menuding ke atas permukaan air Setelah itu ia berlalu dari situ Lem kong pak segera ambil kotak tadi dimasukkan ke dalam saku dan berenang ke atas permukaan air Tampaklah olehnya di atas jembatan lo yang kiaw telah terjadi pertarungan yang amat sengit Puluhan jago lihai sedang melangsungkan pertarungan antara hidup dan mati Setelah tiba di atas jembatan, lem kong pak menyaksikan ibunya serta peklis yang masih belum tiba di sana Sedangkan elo o liang jin sedang bertarung dengan serunya melawan si daging lima warna Ia kelihatan terdesak hebat Ye Uchen bertarung melawan si setan gantung hidup Gou Chuyet serta si nenek Mo yang berwajah kepiting pihak O Ia pun kelihatan terdesak hebat Keadaan dari Hyetian Xiang Chou sepasang manusia jelek dari Hyetian semakin parah lagi Jagoan yang mengerubuti mereka berdua yaitu si Dewa Gelede berlengan delapan si Po Chuyung Si lampu hitam pengejar Suk Meleng Ling Chiu serta si Golok tanpa tandingan sekalian empat lima orang waktu itu mereka berdua sudah terluka seluruh badan telah penuh berpelepotan darah Peligong serta Xiang Hang meskipun sudah terhajar oleh senjata rahasia Pak Kuperkutin Namun dengan membawa luka mereka harus melangsungkan pula pertarungan sengit Di bawah kerubutan si bangku besi Au Sak Kee serta si sapu baja Kiem Kieu yang berat Kedua orang itu tampak mundur dengan sempoyongan Keadaan mereka kritis sekali agaknya sebentar lagi bakal menderita kekalahan total Mulap pertama Lem Kong Pak menubruk ke arah Xiang Hang Tai bentaknya keras Tiam Pue berdua harap segera mengundurkan diri Ketika kedua orang gembong iblis itu menyaksikan bakal lawannya adalah pemuda kosan tersebut Mereka jadi terkesiap Bangku bajanya segera diangkat lantas dihantamkan ke bawah berbareng Menghadapi datangnya serangan sedasyat itu Lem Kong Pak tidak menghindar maupun berkelit Sepasang tangannya tiba-tiba menyambar ke depan dan didorong dengan disertai tenaga Sepasang pergelangan kedua orang gembong Iblis itu jadi robek dan berdarah Tubuh mereka terlempar keluar dari jembatan dan tercebur ke dalam sungai Semangat Lem Kong Pak berkobar semakin besar Ia segera berkelebat ke samping sepasang manusia jelek dari herian dan berseru Harap kalian berdua segera mengundurkan diri untuk beristirabat Selesai berkata, tanduk naganya telah dicekal dalam genggaman Traaang Diiringi suara bentrokan nyaring, golok besar dari si golok tanpa tandingan Sudah terpukul hingga mencelat ke tengah udara Sekali tendang ia lempar tubuh si golok tanpa tandingan itu Sehingga berjumpalitan beberapa kali di tengah udara Dan akhirnya terbanting di bawah jembatan lok yang kiau tersebut Menyaksikan kejadian itu, si Dewa Geledek Berlengan 8 serta si lampu hitam pengejar Sukma jadi terperanjat Menemukan si golok tanpa tandingan berhasil dirobohkan musuh hanya dalam sejurus saja Mereka sama-sama bertukar pandangan kemudian serentak menubruk ke depan Di dalam sekejap metu si Dewa Geledek Berlengan 8 telah melancarkan 18 buah babatan telapak Ia terkenal sebagai si Dewa Geledek Berlengan 8 Nama besarnya benar-benar bukan nama kosong belaka Si lampu hitam pengejar Sukma pun tidak mau ketinggalan Ia pentang mulutnya menyemburkan serentetan darah segar Inilah ilmu sakti menolong diri andalannya hiatko bengjian atau semulut darah menyembur orang Lam Kong Pak tidak menghindar maupun berkelit Tanduk naganya dengan menimbulkan angin geledek yang dasyat segera menyongsong kedatangannya Terjadi bentrokan dasyat menggetarkan seluruh permukaan Jembatan lok yang kiau bergetar keras Di tengah semburan darah yang memenuhi angkasa Tubuh kedua orang itu mencelat sejauh satu tombak lebih Ambil kesempatan itu mereka meloncat masuk ke dalam sungai Hanya di dalam dua jurus, ia telah mengejutkan beberapa orang tokoh sakti Kawanan iblis lainnya yang menyaksikan kejadian itu jadi ketakutan setengah mati Tahan bentak Lam Kong Pak dengan suara keras Hei kawanan bajingan ini hari pun jian akan suruh kalian kalah dengan hati takluk Ayuh majulah semua Pun jian akan menerima serangan gabungan dari kalian semua Begitu ucapan tersebut diutarakan, kawanan iblis jadi berdiri tertegun Si daging lima warna segera berseru sambil tertawa seam Keparat cilik, kau tak usah bicara sesumbar cukup loh Oh seorang akan menghadapi dirimu Hei titik, hei titik, hei titik Bukannya pun jian terlalu pandang hina dirimu Jenget Lam Kong Pak sambil tertawa dingin Asal kau sanggup menerima tiga jurus saja dari seranganku Nijin somberus ya selaksa tahun banian liong si somboleh kau ambil pergi Si daging lima warna membentak keras Ilmu telapak yeu yit kiang yang diandalkan pun segera dilancarkan Ilmu sakti ini tidak sembarangan digunakan pada hari-hari biasa Ini hari boleh dikata baru pertama kali Begitu serangan dilancarkan ternyata angin pukulan tidak berjalan lurus Membuat orang sukar untuk berjaga-jaga Lam Kong Pak terkejut, segera pikirnya Orang ini bisa menduduki kursi ketua perkumpulan Liok Maopang Kepandaya ilmu silatnya betul-betul luar biasa Segera ia kumpulkan delapan bagian tenaga murninya Dan melancarkan serangan dengan jurus ketujuh dari payung sengkaya Belum di tengah bentrokan nyaring kedua orang itu sama-sama mundur selangkah ke belakang Lam Kong Pak segera kumpulkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Dan melancarkan serangan dengan jurus kesembilan Dalam sekejap mata seluruh permukaan jembatan lok yang kiaw itu terliput dalam gulungan angin puyuh Terutama sekali dari sepasang metal lamp kompak Tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati Belum tubuh si daging lima warna mencelap keluar jembatan Dan diikuti suara gemuruh yang sangat memekikan telinga Jembatan tersebut dengan membawa tubuh orang itu tercebur ke dalam sungai Setia menyaksikan wakil ketuanya menderita kekalahan Begitu mengenaskan, kawanan iblis lainnya tak berani berdiam lebih lama lagi di situ Mereka sama-sama ceburkan diri ke dalam sungai dan melarikan diri Dalam sekejap mata, tak ketinggalan seorang pun di sana Sepeninggalnya kawanan iblis itu, Pak Ligong segera menegur Eeei keparat cilik, Jin Som berusia selaksa tahun Banyan Leong Si Som tersebut Apakah berhasil kau rampas kemkali? Lamp kompak mengangguk Ia segera menceritakan secara bagai macasi manusia tembaga Secara tiba-tiba munculkan diri dan menolong dirinya Namun ia telah merahasiakan kemunculan Koliap di tempat itu Pada saat itulah San Hons yang dengan disertai pelisi yang telah tiba di sana Lamp kompak segera menceritakan secara bagaimana ia mendapatkan Jin Som tersebut Bahkan ia ambil keluar benda mustika tadi dan diserahkan kemesali kepada Pek Ligong Selamanya loohu hidup tidak semestinya Paling tidak suka pula mencari harga sehingga membuat keadaanku miskin dan rudin sekali San Hons yang, kalau kau tidak menampik lebih baik kita tetapkan saja dengan sepatah dua patah kata San Hons yang tarik tangan Pek Ligong Yang lalu ujarnya sambil tertawa Peli Heng, mengapa kau ucapkan kata-kata semacam itu? Siang Jie cantik lagi cerdik untuk mencintainya saja Aku si tua sudah tidak sanggup kau masih mengatakan hal yang tidak-tidak Kalau memang demikian adanya Jin Som selaksa tahun banyan Liyong Si Som yang ada dalam kotak itu Anggap saja sebagai tanda metu dari Siang Jie San Hons yang harap kau jangan memandang rendah diri loohu Mana, mana terhadap benda tanda metu semahal ini Aku si tua tidak berani menerimanya lebih baik Tinggalkan untuk kau gunakan sendiri saja Kami ibu dan anak tidak membutuhkan benda tersebut Kalau kalian tidak mau menerima dan berani tidak pandang sebelah metu kepada loohu Haruslah diketahui benda mustika dunia seperti ini makin tinggi Kadarnya maka semakin memberikan kemanfaatan yang besar bagi bakat-bakat baik bulem Bagi kemampuan keparat cilik itu kalau ditambah dengan Jin Som ini Niscaya ia akan bertambah lihai mungkin Seng ketua dari perkumpulan Liok Maopang pun bukan tandingannya lagi hanya saja Apakah masih membutuhkan bahan obat-obatan lain sebagai pengiring? Tidak salah sebenarnya bahan obat pengiring tersebut sukar didapat Tetapi kalau dibicarakan bagi si keparat cilik ini sebenarnya tidak terlalu susah Hanya saja sekarang keadaan malah bertambah repot Sebenarnya macam apakah si bahan obat pengiring itu? Membutuhkan 6-8 orang gadis perawan dengan bibir Menempel bibir mengirimkan air liur gadis tersebut ke pusar bocah sipak Agar bisa bergabung dengan Jin Som ini termasuk Hawa yang Setelah menelan maka seluruh tubuh akan jadi panas dan napsu birahi akan memuncak Maka harus membutuhkan air liur kaum gadis yang beraliran im Serta masih bersih untuk menahannya Mendengar ucapan itu Suha Hans yang segera kerutkan Dan hanya 6-8 orang gadis perawan tidak terlalu sulit baginya Diam-diam ia mulai menghitung di depan matanya Sekarang sudah ada 2 orang ditambah Kou Liap, Chiu Chien Chien serta Liu Wiyayan Maka jumlahnya sudah mencapai 5 orang Tentu saja San Hons yang mengerti keadaan dari putranya Ia tahu asal putranya suka ajukan permohonan ini Niscaya beberapa orang gadis itu akan membantunya dengan senang hati Tetapi masalah ini tak dapat dilakukan sembarangan Atau dengan perkataan lain setelah kejadian itu Maka Lemkong Pak harus mengawini seluruh gadis itu Ibu kau tak usah bersedih hati Kata Lemkong Pak putramu tak ingin menggunakan care ini Tanda petik Pak Chie, menurut apa yang aku ketahui Sampai dewasa ini masih ada 2 orang gembong iblis Belum munculkan diri Ilmu silat mereka jauh di atas ketua perkumpulan Liu Maopang Benarkah lebih lihai dari pemilik payung sengkala Aku tidak tahu yang jelas salah seorang di antaranya Sudah jadi pembantu Liu Maopang Tahukah siapakah iblis tersebut? Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Para jago sama-sama memperhatikan dengan wajah serius Anak tidak tahu sahut Lemkong Pak Biarlah aku coba menebak selapek Keligong cepat Bukankah dia adalah si kakek purba yang menjagoi dunia persilatan dengan ilmu kuntun kekhyanya pada 80 tahun berselang Sanhons yang mengangguk Aku rasa mungkin dialah orangnya Coba pikirlah apabila iblis ini pun munculkan diri Siapa yang dapat menandingi titik? Para jago sama-sama terkesiap Satu gelombang belum reda gelombang lain menyusul Seorang ketua perkumpulan bulu hijau sudah sukar dihadapi Apalagi ditambah dengan seorang gembong iblis lihai Hal ini membuktikan bahwa hawa pembunuhan besar-besaran dalam bulim sudah dekat Orang bulim hanya tahu kalau gembong iblis ini menjagoi dunia persilatan dengan mengandalkan hawa sin kangkun tua kakekhyanya Belum pernah ada orang berkata akan kecabulannya Kemarin dengan metu kepala sendiri Elo Osan telah menyaksikan anak buah perkumpulan bulu hijau menangkap anak perempuan hingga mencapai jumlah 100 orang banyaknya Yang aneh di antara mereka semua ada nenek-neneknya berusia 50 tahun ke atas Nah itulah dia, disinilah letak perbedaan antara gembong iblis itu dengan orang lain Dia tentu menginap suatu penyakit aneh dan napsu birahinya baru tersalur bila berkumpul dengan nenek-nenek berusia 50 tahun ke atas Mungkin saja setiap malam harus berbuat lima kali paling sedikit Merah jengah selembar wajah Sanhons yang sedangkan dua gadis lainnya segera mencibirkan bibirnya dengan wajah jengah Hei pencuri tua, jangan mengigau yang bukan-bukan tegur Sanhons yang cepat Peligong melirik sekejap ke arah lemkong pak kemudian berkata lagi Persoalan tak boleh diundurkan lagi Dewasa ini disini hadir dua orang gadis manis Biarlah keparat sipak ini menelan obat itu lebih dulu Asal bisa mencapai angka ke-6 itu sudah cukup berdebar jantung kedua orang gadis itu Dengan tersipu-sipu mereka tundukkan kepalanya rendah-rendah Apostrof Sama dengan bagaimana selanjutnya kisah ini nantikanlah lanjutannya pada kisah Kelelawar Hijau Tamat Kelelawar Hijau Lanjutan Payung Sangkala Sama dengan cuplikan Sama dengan Dalam kisah Payung Sangkala diceritakan bahwa dalam suatu perebutan sengit di atas jembatan Kotalok yang untuk memperebutkan Jin Som si Sik Naga yang berusia 10.000 tahun Akhirnya benda mustika itu berakhir diperoleh lemkong pak si jago kita Oleh Pak Ligong si penjuri sakti benda mustika yang seharusnya menjadi hak miliknya itu diserahkan kepada Sun Hons yang ibu dari lemkong pak sebagai mas kawin Dimana kemudian Jin Som itu harus ditelan oleh lemkong pak agar tenaga dalamnya bertambah sehingga perlawanannya menghadapi perkumpalan bulu hijau yang ditunjang dua orang gembong iblis sakti bisa berhasil dengan sukses Tapi timbul masalah baru, karena untuk menelan Jin Som si Sik Naga berusia 10.000 tahun itu harus dibarengi pula dengan obat pengiring yang merupakan cairan lendir dari 6-8 orang gadis perawan Untung di samping Pek Ligong yang serta Yeo Etin masih ada Kou Liap, Chiu Chien Chien, Liu Awian serta Chiu Ibun 6 orang Demikianlah, maka diputuskan ke 6 orang gadis perawan itu membantu lemkong pak untuk mencairkan Jin Som yang tak ternilai harganya itu Terdengar Pek Ligong berkata, dewasa ini di kalangan kita keparat cilik si Lam Kong inilah merupakan pemimpin kita, agar pertarungannya memperebutkan kekuasaan dengan pihak perkumpulan bulu hijau berhasil dengan sukses Kita mesti jadikan dirinya sebagai jago kelas-kelas 1, oleh sebab itu di dalam melaksanakan tugas yang amat penting ini, kita mesti mencari suatu tempat yang tersembunyi letaknya Eeei pengemis tua selas yang hangtai Aku lihat rumah gubukmu terletak di suatu tempat yang terpencil dan sunyi keadaannya, lebih baik kita berangkat ke situ saja Maka berangkatlah beberapa orang itu menuju ke tempat tinggal dari Pek Ligong Rumah gubuk dengan belasan bilik serta pemandangan yang indah memang merupakan suatu tempat yang strategis letaknya Sepintas lalu rumah itu menyerupai rumah kaum petani biasa yang dikelilingi sawah dan kebon serentetan pohon liu Tumbuh di sisi pagar bambu menutupi pandangan orang luar terhadap gerak-gerik di dalam Ketika Sun Hons yang menyampaikan maksud tersebut kepada kedua orang darah ayu itu, dengan wajah tersipu-sipu dan kemalu-maluan mereka menganggukan kepalanya Padahal memang kejadian ini merupakan pucuk di cinta ulam tiba bagi mereka Sebab setelah Sun Hons yang berkata demikian, berarti pula kejadian itu akan berubah jadi kenyataan dan mereka tak usah menanti dilamar orang lagi Sementara itu Pek Ligong telah membagi jin som sisik naga berusia 10.000 tahun itu jadi 6 bagian Dua bagian diberikan lebih dahulu kepada Lame Long Pak untuk ditelan kemudian baru memberi kisikan kepada kedua orang gadis itu untuk masuk ke dalam ruangan Sedangkan sekalian para jago lihai segera menyebarkan diri di sekeliling rumah gubuk itu untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan Setelah Klem Kong Pak masuk ke dalam kamar, tampaklah kedua orang darah ayu itu dengan wajah bersemu merah duduk tersipu di sudut pembaringan Yoe Cici terdengar peklih yang berbisik lirih Kau duluan ah ah Tanda petik Tidak bisa jadi sahut yo etin sambil gelengkan kepalanya berulang kali Meskipun Cici lebih tua beberapa tahun darimu, tapi kalian berkenalan lebih duluan, tidaklah pantas kalau Cici mendahului dirimu titik ayolah kau tak perlu malu-malu lagi Begini saja bagaimana kalau adik pak saja yang memutuskan Baiklah kata Lem Kong Pak, lebih baik Enci Yeo E lebih duluan titik aaaai Kalian rela membantu diriku, membuat Siaw Teh merasa amat berterima kasih Adik pak kau tak usah mengucapkan kata-kata yang tak enak didengar lagi Asal kau jangan sampai suka yang baru melupakan yang lama, kami sudah merasa cukup puas Air muka Lem Kong Pak berubah jadi serius Enci Yeo E katanya Meskipun Siaw Tebodoh dan tidak bisa berpikir, tetapi aku bukan seorang lelaki yang gampang melupakan yang lama untuk menikmati yang baru Kalian berdua boleh legakan hati dan tak usah khawatirkan lagi persoalan itu Dalam pada itu pek lihi yang telah menyingkir ke samping dan alihkan sinar matanya memandang keluar jendela Sedangkan Yeo E tin sambil baringkan tubuhnya di atas pembaringan ujarnya dengan mata memancarkan kelembutan Adik pak ayohlah kita mulai Lem Kong Pak naik ke atas pembaringan dan mereka berdua pun segera saling bertindih-tindihan dan saling memeluk dengan kencangnya, bibir beradu dengan bibir, hati bertemu dengan hati air liur yang berbau wangi setetes Demi setetes mengalir keluar dari bibir Yeo E tin, membasai tenggorokan si anak muda itu dan langsung turun ke arah pusar Dua buah jantung berdebar dengan kerasnya 4 meter bersatu padu memancarkan napsu wirahi yang amat tebal Terutama sekali Yeo E tin adalah seorang gadis yang mulai menanjak dewasa Sepasang payudaranya yang montok putih dan besar bagaikan sepasang bukit cukup membuat hati lem Kong Pak syur-syuran Hampir saja sukmanya terasa melayang meninggalkan raganya Adik pak, jangan terpengaruh oleh napsu wirahi cepat tarik kembali angan-anganmu yang nyilueng Bisik Yeo E tin memperingatkan Lem Kong Pak terperanjat cepat-cepat tarik kembali pikirannya yang mulai terpengaruh oleh napsu wirahi Dan salurkan hawa murninya ke dalam pusar Dengan cepat air liur yang mengalir keluar dari bibir Yeo E tin telah bercampur Jadi satu dengan jin som sisik naga berusia 10 ribu tahun itu ada menyebar ke seluruh aurat penting di tubuhnya Setengah jam sudah lewat, Yeo E tin mendorong tubuh si anak muda itu ke samping sambil bisiknya Sudah selesai, sekarang tiba gilirannya adik hiang untuk menggantikan kedudukanku Lem Kong Pak tidak melepaskan darah ayu itu begitu saja Ia peluk tubuhnya kencang-kencang dan mencium bibirnya dengan penuh kemesraan Yeo E tin semakin tersipu-sipu Dengan wajah merah padam ia segera meronta bangun Selesai berpakaian ia menuju ke tepi jendela sambil serunya Adik hiang, sekarang tiba giliranmu Pelih yang rada sangsi sejenak Tapi ia menurut juga setelah melepaskan pakaiannya Ia jatuhkan diri berbaring di atas pembaringan dan membiarkan tubuh pemuda si lem Kong itu menindih dirinya Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya si anak muda itu pun telah menyelesaikan tugasnya Menanti kedua orang darah ayu itu sudah berlalu seorang diri lem Kong Pak duduk bersila mengatur pernafasan Sebab ia harus duduk sementara di selama 3 hari 3 malam lamanya Untuk menyebarkan penggabungan cairan liur gadis perawan dengan jin somber usia 10 ribu tahun itu ke seluruh bagian tubuhnya Dua hari dua malam dengan cepatnya telah berlalu Ketika tengah malam kentongan ketiga pada hari ketiga menjelang tiba Di mana lem Kong Pak sedang duduk bersemedi di dalam keadaan lupa segala galanya Tiba-tiba ia rasakan dari jalan darah Pak Hoi biat di atas tubuhnya mengalir masuk segulung hawa panas yang amat deras dan gencar Mula-mula dia masih mengira bahwa itulah akibat dari reaksi jin som sisik naga berusia 10 ribu tahun yang menunjukkan kasiatnya Hingga tanpa menggubris pemuda itu meneruskan kembali semedinya Tapi kemudian hawa panas itu makin lama semakin dasyat Di dalam urat-urat penting di sekujur tubuhnya serasa bergerak-gerak Seperti ada berpuluh-puluh ekor tikus yang berlarian kesana kemari Hatinya jadi bergerak Tetapi pada saat itu ia berada dalam keadaan yang paling penting tak mungkin baginya untuk membuka matanya memeriksa Menunggu Fajar telah menyingsing dan semedinya telah selesai Barulah matanya perlahan-lahan direntangkan Alangkah terkejutnya si anak muda itu tak kala matanya sempat menangkap bayangan Dan sesosok tubuh manusia tembaga sedang bergerak sempoyongan keluar lewat jendela Sadarlah Lemkong Pak Bapwa manusia tembaga itu telah membantu dirinya dengan salurkan hawa murni yang sempurna Tidak sempat memberitahu kepada sekalian penjaga yang bersiap-siaga di sekeliling tempat itu lagi Ia segera enjotkan badan dan menyusul dari belakang Terlihatlah manusia tembaga itu makin lama berjalan semakin cepat Gerakan tubuhnya mulai mengambang dan sukar dilukiskan dengan kata-kata Lemkong Pak segera mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Dalam waktu singkat ia berhasil menyusul sampai jarak 20 tombak lebih Teriaknya keras-keras Ciam Pue tunggu sebentar Bo Ampue sudah sepantasnya kalau mengucapkan rasa terima kasihku atas budi kebaikan yang telah kau berikan Tetapi manusia tembaga itu tetap berlagak pilon dan berpura-pura tidak mendengar Bukannya berhenti malahan gerakan tubuhnya kian lama kian bertambah cepat Seolah-olah dia takut disusul oleh si anak muda itu Lemkong Pak enjotkan badannya dua kali Tubuhnya melesat jauh lebih cepat lagi dari keadaan semula Jarak di antara mereka berdua pun semakin dekat lagi Kini mereka hanya terpaut antara 7 sampai 8 tombak Sementara ia hendak berteriak lagi Mendadak bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau seorang wanita berkerudung hitam telah menghadang pergi jalan orang itu Lemkong Pak mengenali orang itu sebagai Toa Peiliong In atau si wanita pengasingan Sedangkan manusia tembaga itu kemungkinan besar adalah ayah kandungnya Hang Lui Heksi jago angin geledek Lemkong Lyun Karena ingin tahu ganjalan serta hubungan apa yang terjalin di antara kedua orang itu Maka cepat-cepat ia sembunyikan diri di belakang sebuah batu besar Dalam pada itu si manusia tembaga tadi sudah menghentikan langkah kakinya Namun ia tetap membungkam seribu bahasa Siapakah dirimu terdengar perempuan pengasingan menegur dengan suara berat Manusia tembaga Omong kosong lebih baik dikurangi Seru perempuan pengasingan lagi dengan suara berat Tentu saja aku tahu bahwa kau adalah manusia tembaga Yang kutanyakan adalah nama aslimu serta asal usulmu yang sebenarnya Nama asliku pun bernama manusia tembaga Toa Peiliong In perempuan pengasingan segera tertawa dingin HMMM, kau tak usah melebih diri Aku tahu bahwa kau adalah hang luilek jagoan angin geledek lem kong liu Bukankah begitu? Salah besar Pun Jin bukankah lem kiong liu juga bukan lu yit bing? Berbicara tanpa bukti tiada gunanya Bolehkah kau unjukkan wajah aslimu sehingga elo osun dapat menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya? Titik Antara pun Jin dengan dirimu tiada ikatan maupun hubungan apapun Kenapa musti unjukkan wajah asliku di hadapanmu? Lam kong liu, kau betul-betul berhati kejam Kau tidak mempunyai perasaan sedikit pun juga teriak perempuan pengasingan dengan setengah menjerit Tapi manusia tembaga itu tetap tertawa Aku tidak mengerti apa yang telah kau ucapkan Apakah kau tidak takut bahwa pengutaraan perasaanmu itu telah keliru di hadapan orang lain? Ucapan ini manjur sekali Seketika itu juga Toi Pei Leongden betul-betul tak berani mengutarakan isi hatinya lagi Hanya ujarnya Bila kau berani berlagak pilon pura-pura bodoh lagi HMMM jangan salahkan kalau Eilo Osun segera akan turuan tangan menyerang dirimu Omong kosong aku justru tidak habis menghenti apa alasanmu mengejar diriku terus-menerus Dan menuduh aku dengan segala tuduhan yang tidak genah Toa Pei Leongden si perempuan pengasingan itu kontan naik darah Ia menjerit keras lalu menubruk ke depan Cakar mautnya langsung meayambar wajah bagian depan manusia tembaga itu Dengan sebat si manusia tembaga berkelit ke samping Kemudian bergeser dengan sempoyongan seakan-akan Hampir saja ia kena dicengkram Kejadian yang sama sekali di luar dugaan ini Tentu saja membuat perempuan pengasingan jadi tertegun Ia tidak mengesti apa sebabnya manusia tembaga tersebut Secara tiba-tiba berubah jadi begitu tak becus Tetapi lem kongpak yang bersembunyi di balik batu besar mengerti sedalam-dalamnya apa yang sebetulnya telah terjadi Justru disebabkan sebagian besar hawa murninya sudah tersalur ke dalam tubuhnya itulah Mengakibatkan si manusia tembaga jadi lemah dan tiada kekuatan untuk melancarkan serangan balasan Sementara itu si perempuan pengasingan telah tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan He 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 Aku mau lihat dengan care apakah kau hendak meloloskan diri dari cengkeraman telapaku Titik Jurus-jurus serangan aneh segera dilancarkan dengan gencar memaksa manusia tembaga itu terdesak mundur ke belakang Berulang kali, beberapa kali hampir saja badannya kena cengkeram oleh pihak lawan Di dalam keadaan demikian lemkong pak justru malah menaruh rasa simpatik terhadap manusia tembaga itu Walaupun dia sendiri pun kepingin tahu siapakah sebenarnya manusia tembaga itu Tetapi ia tidak ingin memaksa orang dekala orang lain dalam kesusahan Tanpa berpikir panjang tubuhnya segera melesat ke arah depan dan langsung mengirim satu pukulan dasyat ke arah perempuan pengasingan Jurus serapgan yang digunakan saat ini tidak lebih hanya gerakan permulaan dari ilmu pukulan Semhauit Chiang Hoat Bila mana berada di masa yang lampau tak nanti dirinya merupakan tandingan dari si perempuan pengasingan Siapa tahu titik Ketika dua gulung angin serangan membentur satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara ledakan yang amat dasyat Kedua belah pihak masing-masing tergetar mundur tiga langkah lebar Menyaksikan hasil yang sama sekali di luar dugaan ini Lemkong pak jadi terkejut bercampur girang Pikirnya Andai kata bukan tenaga dalamnya yang mengalami kemunduran pesat Pastilah tenaga luwekanku yang memperoleh kemajuan di luar dugaan Rupanya inilah hasil dari khasiat jin som sisik naga berusia 10 ribu tahun yang tak ternilai harganya itu Dalam pada itu perempuan pengasingan telah membentak dengan suara keras Huhuh bajingan lagi-lagi kau si keparat cilik Tanda petik Belah am sekali lagi terjadi bentrokan keras yang menimbulkan suara ledakan dasyat Kedua orang itu masing-masing mundur lagi sejauh satu tindak Bajingan cilik teriak perempuan pengasingan Rupanya kalian ayah dan anak dua orang memang sudah sekongkol sedari tadi HMM hati-hati kau Selama pembicaraan berlangsung kedua orang itu kembali saling menghantam sebanyak tiga jurus Tetapi siapapun tidak berhasil mendapat keuntungan di dalam bentrokan itu Sementara bayangan tubuh si manusia tembaga dalam sekejap metel telah lenyap tak berbekas Kemarahan dari Toa Pei Lyong Nen semakin memuncak sambil mencak-mencak kegusaran teriaknya Bajingan cilik kau telah melepaskan si manusia tembaga itu Bagus sekarang Ngelo Onio akan mencari perhitungan dengan dirimu Tahan hardik lemkong pak Sebelum pertempuran dilanjutkan Terlebih dahulu aku hendak bikin terang duduk persoalan Sebenarnya permusuhan apakah yang terikat antara dirimu dengan keluarga ku? Ditanya secara gamblang Toa Pei Lyong Nen jadi merasa sungkan sendiri untuk menjawab Hanya serunya untuk Mengetahui duduknya perkara lebih baik kau pulang dan tanyakan sendiri persoalan ini kepada ibumu yang tak tahu malu itu Habis berkata ia mengirim satu pukulan dasyat ke depan dan kemudian putar badan meneruskan pengejarannya ke arah manusia baja itu Tanpa terasa lemkong pak jadi gelengkan kepalanya terhadap persoalan yang menyangkut antara ibunya dengan Toa Pei Lyong Nen Dia memang sedikit mengetahuinya Menurut perkiraannya mungkin dendam kesumat yang terjadi di antara mereka berdua disebabkan oleh karena ayahnya seorang Rupa-rupanya Seng Ayah sudah berkenalan lebih dahulu dengan Toa Pei Lyong Nen Chiu Hang Hang Tetapi kemudian ia kawin lagi dengan ibunya Sekarang yang menjadi persoalan Tatkala ibunya mencuri kitab pusaka dari payung sengkala tersebut Pernahkah beliau turun tangan terhadap dirinya Sedangkan kalau kedua orang manusia tembaga itu yang seorang adalah Hang Lu Kek Jago Angin Gelede Sedang yang lain adalah Siaw Yau Sian Seng Si Sian Seng suka pelancongan Maka siapa pula manusia tembaga ketiga yang membawa payung sengkala tersebut? HMMMM Belum habis ia melamun, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara dengusan yang amat dingin Dengan cepat ia berpaling, terlihatlah Chien Chien serta Chiu Rit Bun dengan wajah diliputi kesedihan serta memakai pakaian berkabung telah berdiri kaku di situ Rupanya sejak Chiu Rit Bun menemui ajal di atas telapak lemkong pak, kedua orang darah ayu itu Siaw malah mencari lemkong pak untuk bikin pembalasan Sadarlah Sianak muda itu bahwa kesalahpahaman yang telah terjadi tidak gampang diselesaikan Sebab walaupun ketika itu ia ada maksud tuatuk turun tangan mencabut jiwa Chiu Hujien tetapi tak seorang pun yang akan mempercayai perkataannya Maka dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh hujarnya, Noa Chiu atas keteledoran Chai Hai sehingga melukai ibumu, harapkah suka memaafkan HMM enak benar ucapanmu itu, jengek Chiu Chien Chien dengan suara bengis Seandainya aku yang telah membinasakan ibumu apakah kau dapat berbicara dengan suara senteng itu? Lemkong pak tidak ingin ribut apalagi cekcok dengan kedua orang gadis ini lagi, mulutnya segera membungkam dalam seribu bahasa Melihat pemuda itu hanya melulu membungkam, Chiu Chien Chien jadi semakin bertambah sengit, teriaknya sambil menggertak gigi kencang-kencang Ayahku terikat dendam kesumat sedalam lautan dengan orang tuamu dan kini ia sudah mati dalam keadaan mengerikan di ujung telapakmu Sebetulnya hubungan sakit hati di antara kita toh sudah beres sungguh tak nyana hatimu kelewat bengis dan keji jiwa ibuku pun sekalian kau cabut HMM HMM orang si Lemkong hari ini aku tak akan melepaskan dirimu dengan begini saja Berulang kali si Aw Heng toh sudah menerangkan bahwa aku tidak secaraan sengaja melukai ibumu, kata Lemkong pak tenang, kalau memang kau tidak ingin memaafkan diriku, nah cepatlah turun tangan Air matu mengucur keluar dari kelopak matu Chiu Chien Chien kian lama kian bertambah deras, hingga akhirnya seluruh wajah dan pakaiannya basah kuyuk Hubungan jodoh kita telah berakhir dendam kematian ibuku lebih dalam dari saudara tentu saja aku harus menuntut balas atas kesedihan hatimu itu Tanda petik, Cici, terdengar Chiu Chien Chien yang berdiri di samping, menyela dengan suara terpatah-patah Aku lihat, aku lihat, ia memang tidak bermaksud untuk berbuat begitu Tanda petik, Om Mungkosong teriak Chiu Chien Chien dengan suaranya yang melengking keras Memangnya ia tak pernah membinasakan ibu kandungmu, maka kau bisa berkata demikian Chiu Chien Chien pun jadi membungkam, dengan sedih ia mengundurkan diri ke samping kalangan Sementara itu Chiu Chien Chien dengan langkah lebar telah maju ke depan Dengan wajah penuh nafsu membunuh serunya Lebih baik kau pun tak usah menaruh belas kasihan terhadap diriku Ini hari kalau kau tidak membinasakan diriku, maka aku harus mencabut jiwamu Titik, silahkan turun tangan aku tidak nanti akan membalas Chiu Chien Chien membentak keras, telapak tangannya bagaikan sebilah golok dengan dasyatnya segera dibabat ke atas batok kepala lawan